Sabar langsung, ada trouble sedikit tapi enggak apa-apa. Dan ini merupakan kuliah dosen tamu pertama yang dilakukan secara online. Ini selamat juga ini untuk Bulita ya. Walaupun mengubur keinginan untuk pergi ke lawang sewu. Oke, sebelum pelaksanaan kuliah online yang secara waktu kita mulai dari jam 9 sampai jam 12. Tapi coba nanti kita ikuti seperti apa bisa. Mudah-mudahan bisa sampai jam 12 gitu ya. Untuk memuaskan rasa ingin tahu peserta. Sebelum Bulita on fire, kita dengarkan dulu sambutan dari Kaprodi, Magister Promosi Kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Yuliani Setia Ningsi, SKM NKES. Waktu saya serahkan ke Buli. Silahkan Buli. Ya. Terima kasih Pak Priyadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oh jelas sekali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lita Andayani SKM NKES yang telah berkenan untuk memberikan materi kuliah umum di Magister Promosi Kesehatan. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila kuliah dosen kamu ini sempat diundur ya Bu Lita. Sebenarnya saya dan Pak Priyadi sudah siap nih mau mengantar Ibu Lita untuk melihat kota Semarang gitu ya. Santingnya kota Semarang begitu. Tapi karena satu dan lain hal terkait dengan pandemi COVID sehingga kuliah tamu ini tetap bisa kita laksanakan meskipun dengan media yang berbeda. Jadi tidak bisa melakukan media tetap muka tetapi tetap bisa dilakukan dengan media online. Nah harapan saya bagi semua peserta kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih juga kehadirannya para mahasiswa, para alumni, dan teman-teman dari WPMKI mungkin ya. Ada Pak Aksar, ada teman-teman, ada Bapak Ibu Sivitas Akademika FKM Umbib. Terima kasih sudah bergabung untuk bersama-sama, belajar bersama dengan Bu Lita pada pagi ini. Harapan saya kuliah dosen tamu ini tetap bermanfaat begitu ya. Menjadi istilah saya untuk mahasiswa kami adalah mari kita rampok bersama-sama ilmunya begitu Bu Lita. Jadi saya meminta selalu kepada mahasiswa untuk datang, untuk tetap mendengarkan, kemudian nanti berdiskusi sehingga kita bisa merampok ilmu dari para pembicara begitu. Jadi anak-anakmu sekalian yang di Magister Promkes para mahasiswa, Anda bisa belajar banyak hal terkait dengan keilmuan promkes. Semoga ini berguna bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila selama penyelenggaraan, termasuk mohon maaf juga, tadi ada sempat pengunduan waktu terkait masalah teknis begitu. Semoga acara ini tetap bisa berlangsung dengan baik, seperti halnya tatap muka. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas sambutannya. Ya, sebelum ke Bulita, saya beri ini informasi dulu. Ya, peserta hari ini sampai pukul berapa? Sembilan, tiga enam ya. Ada tiga puluh tujuh orang, ya mungkin nanti akan bertambah. Pesertanya ada mahasiswa S1 promosi kesehatan, S1 umum, ya ada K3, Gisi, dan sebagainya. Yang pagi ini tidak ada kuliah, jadi bisa ikut bergabung. Kemudian yang jelas ini harus ada mahasiswa kelas promosi kesehatan. Ya, saya lihat sudah ada beberapa. Kelas promosi kesehatan, minat promkes dan promkes K3. Kemudian juga ada, ya kami juga mengundang mahasiswa S3. Sudah lihat atau belum? Ya, mungkin sudah ada mahasiswa S3. Kemudian UKK, ya. BEM, Senat, dan UKK di fakultas juga kami undang. Dan yang selalu hadir, biasanya itu UKK PH, gitu ya. Kemudian pimpinan juga sudah saya beritahu. Ini pimpinan yang muncul, ini mantan Dekan, ada Bu Hani. Halo, Bu Hani. Ya, ada Bu Hani. Baik, balik, kalau peluk. Peluk jauh. Iya, peluk jauh. Kemudian dari PPKM di Jawa Tengah ada Pak Besar. Halo, Pak Besar. Pak Besar, halo. Dari PPKM ini. Bu Lita juga kebetulan dari PPKM. PPKM, Semata Utaka, ya. Iya. Oh, iya. Iya. Oh, dari ID juga ada ini. Sapa dokter Susila Budi ini masih mahasiswa ya? Dari ID. Kemudian dosen-dosen juga kami undang. Mungkin nanti yang tidak sedang melakukan kuliah, ujian, atau kegiatan yang lain, ya bisa bergabung. Itu, Bu Lita, sekedar info. Nah, sekarang sudah 38. Saya baca CV sedikit, gitu ya. Kalau tak kenal ya, maka tak sayang, gitu. Nama lengkap, Dr. Lita Sri Andayani, SKM Mkes. Sekarang sudah Lektor Kepala, Pembina, golongan 4A. Mungkin sedang mengurus ke guru besar, ya, Bu Lita. Amin. Bu Hani juga begitu ini. Bu Hani, Bu Yuli juga begitu. Nah, untuk sekedar CV, Bu Lita S1-nya Sarjanaga Sumas dari Sumatera Utara. Kemudian S2. Nah, ini bersama-sama dengan saya, gitu ya. Wah, kita punya kenangan yang bagus, ya, di Gejah Mada. Kemudian S3 ini di, buah ini agak, anu ya, agak misah ya, di perencanaan wilayah. Ya, bidang ilmunya di perencanaan wilayah. Makanya, tema hari ini, Kota Sehat, ya, terkait dengan bagaimana nanti dengan pengendalian COVID-19 di Kota Sehat. Kemudian, yang penting, nih, Bu Lita sampai sekarang menjadi Ketua Departemen PKIP. Eh, KM Usuh, betul ya, Bu Lita? Mudah-mudahan nanti Pak Samsul bisa join, jadi juga bisa bersalam ria di sini. Kemudian, untuk keanggotaan organisasi, masih menjadi pengurus persakmi. Kami tadi juga mengundang pengurus persakmi Pengda Jateng, ya, Pak Sadono. Entah sudah gabung atau belum. Kemudian, PPP KMI, ya, ada Dokter Bagus, dan juga ini ada Pak Besar, Seksennya, dan juga ikut hadir. Kemudian, Bu Lita juga menjadi anggota forum Kota Sehat, ya, di Kota Medan. Ya, TV-nya ada 16 halaman. Nanti kalau peserta ada yang ingin, gitu ya, mungkin berkenalan lebih lanjut, ingin mengundang ya. Boleh kita bagi, ya, Bu Lita, TV-nya. Oke. Di kampus SKM ini, untuk promosi kesehatan itu ada istilahnya ada jargonnya. Jadi kalau kita bilang health promotion, audience itu menjawabnya change the word, gitu. Jadi kalau nanti health promotion, change the word. Cuma kita nggak bisa dengar wah rakamenya kayak apa, ya, change the word. Baik, sekarang pukul 9.41. Saya persilahkan, Bu Lita, untuk menyampaikan paparannya. Ada 36 slide. Kami kemarin satu jam, ya, Bu, ya. Satu jam untuk dibawakan. Dan selama perjalanan, barangkali ada peserta yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskan, gitu ya, di chat. Atau nanti bisa tanya-jawab langsung, ya, sesuai permintaan Bu Lita kemarin. Begitu ya, Bu Lita. Baik, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Lita. Silahkan, Bu Lita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Priyadi. Kalau begini harusnya manggil Pak Priyadi. Biasanya manggilnya Mas. Karena teman kuliah waktu di UGM. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengelola S2 promosi kesehatan FKM Undit yang mengundang saya untuk sharing ilmu di dalam kuliah tamu yang seharusnya kita jadwal 18 Maret 2020. Ya, jadi pada waktu itu, saya tuh udah semuanya, sudah mesen-mesen oleh-oleh juga. Begitulah senangnya kita kalau akan ketemu dengan teman-teman dari FKM 5 besar di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah mengundang, juga kepada Mas Priyadi. Selanjutnya saya safah Mbak Hanifa, Bundanya Persakni. Senang kali bisa ketemu di sini. Alhamdulillah bisa dalam wujud online. Jadi kita memang sebagai orang promotor kesehatan tidak bisa, saya senang dengan FKM Undit yang langsung menginisiasi untuk online. Karena zaman sekarang memang kita harus mengikuti perkembangan. Jadi ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa untuk saya. Istilahnya orang Sumatera bisa sering ilmu pada orang Jawa. Selanjutnya saya safah Pak Besar sebagai teman dari PPKMI Jawa Tengah. Juga ada tadi katanya Pak Bagus ya? Pak Bagus hadir nggak Mas Priyadi? Belum join. Belum join ya? Jadi terima kasih atas undangan ini. Juga selamat kepada Bapak Ibu, teman-teman dosen di bagian Departemen PKIP. Juga seluruh dosen di FKM Undit. Salam hormat dari dekan kami dari FKM Usu. Mungkin boleh kita mulai saja ya Pak Priyadi. Kita sambutannya sudah. Sekarang kita mulai dengan... Kita share dulu sebentar ya. Sudah kelihatan? Mas Priyadi? Belum, belum kelihatan. Belum. Ya sekarang sudah. Sudah. Jadi ini adalah hasil diskusi kami dengan Pak Priyadi. Sehubungan dengan apa ya untuk topik kita sebagai dosen tamu di FKM Undit, di promkesnya. Jadi ini bergerak dari disertasi saya tentang kota sehat. Jadi disertasi saya, saya selesai S3 2016, ternyata saya bergerak dari deklarasi Ottawa Charter. Dari Ottawa Charter, ternyata masuk ketika deklarasi Shanghai, loh ini kan memang bagian dari disertasi gitu. Ada kota sehat, ada good governance ya. Dan ternyata ketika kita masuk di masa COVID, Mas Priyadi mengasih judul untuk bagaimana mewujudkan prevention COVID, waduh memang menarik sekali. Jadi semua di antara kita itu memang harusnya bisa berperan sesuai bidang ilmu masing-masing. Nah ini sebagai kepada mahasiswa S2 Promkes, juga kepada seluruh mahasiswa FKM Undit yang tidak hanya dari Promkes, maksudnya kita harus cepat move on ya. Nah kemarin sebelum COVID kita judulnya itu kajian upaya mewujudkan kota sehat dari rumah sehat. Nah tapi ketika masuk ke COVID, akhirnya kita masuk pada dalam rangka prevention COVID dan itu memang cocok. Oke, nah nanti adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa S2, S3, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh di chatting atau nanti dicatatkan. Dulu nanti kita boleh berdiskusi. Jadi pada hari ini saya akan ada tiga pokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang deklarasi Shanghai. Nah itu sebagai bagian dari mata kuliah kita. Lalu saya akan mencoba membawa adik-adik mahasiswa pada bagaimana kaitan kota sehat dan pandemi secara yang sudah pernah dialami di dunia ini. Lalu terakhir bagaimana implementasi deklarasi Shanghai dan pencegahan COVID. Kita mulai yang pertama, deklarasi Shanghai. Kita akan membahas good governance, healthy city, dan heart literacy. Yang pertama ini adalah satu pertemuan di 2016 di Shanghai. Di mana diambil tiga pilar utama dalam promosi kesehatan. Jadi intinya seperti ini, setiap pertemuan konferensi internasional tentang promosi kesehatan, pasti ada satu tonggak sejarah yang memuat tentang bagaimana, ini sampai kepada bagaimana 2030 nantinya keberlangsungan pembangunan ini dalam hal kesehatan. Maka diambil, disepakati tiga pilar utama, yang pertama adalah good governance, yang kedua healthy city, dan ketiga healthy literacy. Nah ketiga topik ini memang saat ini betul-betul, betul-betul, saya pikir ini orang yang memikirkannya sangat luar biasa. Ketika sampai lah kita pada titik wabah COVID saat ini, dan ini semua bisa kita implementasikan. Nah pertama, berikutnya saya akan membahas sedikit tentang, tentang apa itu? Good governance. Ya, sebagai kita orang kesehatan masyarakat, saya mengingatkan bahwa kita tidak hanya berpikir tentang kesehatan masyarakatnya saja. Tapi adalah berpikir secara holistik, secara keseluruhan. Jadi ketika saya mengambil S3, kepengennya secara pribadi itu ngambilnya di UGM, gitu ya, lagi. Atau di luar negeri, tapi memang karena keterbatasan keluarga, anak-anak tidak mungkin ditinggal, maka saya mengambil di perencanaan wilayah. Saya berpikir, apa yang bisa saya buat di perencanaan wilayah, gitu ya, Sebagai orang kesehatan masyarakat. Lalu saya banyak belajar di sana, dan saya juga belajar bagaimana good governance, ternyata good governance itu diperlukan dalam katanan kesehatan. Jadi, pengertian good governance itu adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Pada prinsipnya, bahwa bila tata kelola pemerintahan itu baik, maka akan berujung kepada kesehatan, derajat kesehatan yang lebih baik. Nah, oke. Kita mulai bahwa suatu penyelenggaraan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, penciptaan legal dan political framework bagi tubuhnya aktivitas usaha. Itu adalah pengertian good governance menurut World Bank. Nah, berikutnya, mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan seluruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Artinya, banyak faktor yang terlibat di mana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lainnya. Berikutnya, good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Berarti perlu merubah manajemen pembangunan, di mana selama ini pemerintah bukan merupakan pelaku utama, namun harus bersinergi dan bekerja sama dengan pihak berkepentingan yang lainnya, yaitu stakeholder. dan masyarakat dan swasta. Nah, jadi good governance ini muncul ketika dunia mengalami bahwa pemerintah itu lebih pada utama kepada pemerintah. Sedangkan pemerintah tidak mampu bekerja sendiri, maka pemerintah harus melibatkan masyarakat dan swasta. Nah, ada pun prinsip-prinsip dalam good governance adalah partisipasi masyarakat. Artinya, semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. Yang kedua, prinsip kedua adalah tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus hak adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak azazi manusia. Prinsip yang ketiga adalah transparansi. Good governance dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Transparansi, ya. Berikutnya harus peduli pada stakeholder. Pada lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Prinsip yang kelima adalah berorientasi pada konsistus. Tata permintaan yang tidak baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda. Demi terbangunnya suatu konsistus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Yang berikutnya adalah prinsip kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan dalam perlakuan dan pelayanan. Berikutnya adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. Yang kedelapan adalah prinsip akuntabilitas. Pertanggung jawaban publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Jadi ada pertanggung jawaban. Berikutnya adalah punya visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Demikianlah prinsip-prinsip dalam good governance yang pada intinya bagaimana peran pemerintah, masyarakat, masyarakat, dan swasta bersinergi dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Berikutnya kita akan masuk pada pilar yang kedua yaitu healthy city. Kota sehat. Kota sehat adalah suatu indikator kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Terlalu luas banget ya. Suatu indikator kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Untuk dihuni penduduk yang dicelapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi. Yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Di sini juga sudah masuk juga good governance, disepakati masyarakat, yang terintegrasi. Itu kata-kata kuncinya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat, perlu dukungan kualitas. Jadi kota sehat itu baru bisa berjalan bila didukung lingkungan fisik, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta, serta pemerintah, pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan terus berkesim nambungan. Menurut Depkes RI tahun 2005. Jadi sebenarnya definisi ini sudah memuat banyak hal. Kalau kita sebagai orang promkes, di mana beradanya? Kita bisa sebagai perubahan perilaku masyarakat. Orang promosi kesehatan melalui peran aktif. Untuk peran aktif masyarakat, swasta, dan pemerintah, pemerintah daerah, kita masuk bisa dalam strategi promosi kesehatan. Advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi makanya kota sehat itu memang secara di Kementerian Kesehatan di bawah kesehatan lingkungan. Tapi dia tidak bisa lepas dari bagian promosi kesehatan. Tidak ada satu institusi yang bisa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan kota sehat tanpa ada kemitraan dengan bidang lainnya. Demikian tentang kota sehat. Berikutnya kita masuk bagaimana sih kota sehat dunia? Dari literatur kita lihat dimulai dari Toronto, Kanada. Bagaimana membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi dibangun kemitraan. Ini kan kita juga orang promosi kesehatan yang menginisiasi kemitraan tadi. Dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat, mengurangi jumlah sampah, proses mendaur ulang sampah, penanaman pohon yang semuanya melibatkan masyarakat. Toronto, Kanada. Berikutnya ada di Cotagong, Bangladesh. Bagaimana mereka memulai membentuk sebuah komitmen pemerintah dan swasta untuk melakukan manajemen perkotaan secara holistik. Mengatasi kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan. Jadi juga kalau di Toronto, Kanada pemerintah dan masyarakat, di Bangladesh sudah pemerintah dan swasta. Nah, yang terbaik adalah di Copenhagen, Denmark. Menitik beratkan pada promosi kesehatan dan pencegahan kesehatan dengan menghubungkan keseimbangan ekologi lingkungan dan sering disebut sebagai model kota sehat. Untuk adik-adik mahasiswa S2 dan S3, boleh meneliti tentang kota sehat dari berbagai aspek. Dan rujukan yang utama memang adalah Copenhagen, Denmark. Nah, berikutnya. Di negara maju, keberhasilan kota sehat itu ditandai oleh sejumlah karakteristik khusus yang sekaligus menjadi pendukung keberhasilan program. Yang pertama adalah komitmen wali kota. Jadi wali kotanya itu yang memang punya komitmen dari masing-masing kota untuk meningkatkan kesehatan kota sebagai bagian dari pembangunan kota. Jadi kalau kita lihat bahwa di perencanaan kotanya itu tetap memuat data-data tentang masalah-masalah kesehatan. Bergerak dari situ, maka wali kotanya punya komitmen sebagai bagian dari pembangunan kota. Berikutnya adalah pembentukan jejaring kota yang memiliki tekad dan komitmen untuk melakukan pendekatan yang menyeluruh dan bekerjasama. Untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pembentukan jejaring kota, maksudnya mereka dari pemerintah wali kotanya mengajak peran serta masyarakat dan swasta. Swasta banyak sekali yang bisa diambil untuk dilakukan pendekatan. Karena dari swasta itu kita bisa mendapatkan dana CSR-nya mereka. Jadi dana CSR tadi bisa digunakan untuk pembangunan dan perencanaan kota. Nah disitulah gunanya kita tetap bekerjasama dengan swasta. Nah dengan masyarakat juga, masyarakat itu sebenarnya punya potensi di dalam dia berpartisipasi. Dan perlunya kita melakukan semua kegiatan melibatkan masyarakat adalah supaya masyarakatnya bertanggung jawab. Nah kalau kita hanya pemerintah ataupun dengan swasta saja, masyarakat sebagai objek, dia tidak akan bertanggung jawab. Maka perlu antara masyarakat ini dia sebagai objek, juga dia sebagai subjek. Jadi itulah perlunya jejaring kota. Jadi perlu melakukan identifikasi siapa yang mungkin bermitra dengan wali kota untuk membangun jejaring dalam pembentukan kota sehat. Berikutnya adalah adanya rencana kegiatan multi-city yang dilaksanakan oleh jejaring kota yang bekerjasama mengatasi isu atau masalah yang sama. Jadi kita sudah banyak yang memulainya dengan istilah kita sister city. Jadi antara misalnya kota Medan dengan kota Osaka dari Jepang, itu adalah suatu rencana multi-city. Apa yang baik dari kota di luar sana bisa menjadi satu jejaring untuk kita yang sudah dilakukan adalah dalam manajemen sampah. Jepang itu terkenal dengan manajemen sampahnya yang terbaik. Jadi dalam hal ini seharusnya ya multi-city ini adalah mengatasi isu bersama. Bukan hanya kita yang mendapatkan sesuatu dari kota di luar, tapi juga kota luar mendapatkan sesuatu dari kita. Jadi simbiosis mutualisme lah rencana kegiatan multi-city ini. Itu di negara maju. Jadi saat ini kota-kota di Indonesia banyak bekerjasama dengan luar untuk mendapatkan multi-city. Namun tidak memungkiri ya banyak kita juga bisa kerjasama dengan kota-kota di Indonesia yang sudah tertata dengan baik. Misalnya Bandung dan Surabaya, juga Semarang atau Makassar. Jadi supaya bisa tidak terlalu muluk-muluk kalau kita multi-city dengan di luar negeri. Tapi lebih dunia nyata yang bisa kita lakukan mengikuti yang terbaik dari Bandung, Semarang, atau dari Surabaya. Di negara maju keberhasilan kota ditandai juga adanya dukungan dari lembaga pendidikan dan pusat penelitian. Jadi ini menjadi satu momen juga untuk kita dari institusi pendidikan universitas menyiapkan pelatihan, kegiatan, dan penelitian berkaitan dengan isu tertentu. Jadi dari poin yang di inilah saya alhamdulillahnya bisa menginisiasi pembentukan ke kota sehat di kota Medan. Karena saya juga mencontoh teman-teman dari FKM UNER, Pak Udoyo, bagaimana dia menjadi inisiator untuk forum kota sehat di Surabaya. Juga Pak Amiruddin dari UNHAS, bagaimana menginisiasi pusat pendidikan itu bisa bekerjasama, melakukan penelitian berkait dengan isu tertentu tentang kota sehat di kotanya. Jadi dalam hal ini kalau kita dari universitas adalah tridharma bergeruan tinggi. Kita bisa melakukan penelitian, kita juga bisa mengadakan pengabdian masyarakat kepada kota kita. Apa yang bisa kita beri dari kita untuk kota kita. Nah itulah keberhasilan di negara maju. Nah berikutnya, ada enam karakteristik kota sehat menurut WHO. Yang pertama adalah komitmen. Nah ini yang paling berat sebenarnya untuk kota-kota di Indonesia. Komitmen. Kalau sudah ada komitmen, maka akan mengikut semuanya. Ikut anggaran dan sebagainya. Indonesia untuk kota sehat per dua tahun diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pemberian penghargaan kepada kota sehat di Indonesia. Nah itu adalah suatu usaha untuk merangsang pemerintah kabupaten kota untuk menggiatkan kota sehat di kabupaten kotanya. Nah untuk itu langkah yang pertama adalah komitmen untuk kesehatan. Semua pembangunan kotanya harus berwawasan kesehatan. Sesuai dengan definisi promosi kesehatan kita. Upaya pemberdayaan masyarakat dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat didukung sosial budaya dengan melalui metode pembelajaran dan didukung oleh kebijakan berwawasan kesehatan. Nah jadi apa maknanya ini? Komitmen ini dalam sekali maknanya. Bagaimana pemerintah kabupaten kota itu ketika merencanakan harus punya dasar berwawasan kesehatan. Nah itulah komitmen untuk kesehatan. Nah dari karakteristik ini, kalau dalam implementasinya bagaimana, semua sebenarnya kalau ditanya sudah ada pembangunan bidang kesehatan. Namun lebih kepada itu dikerjakan oleh dinas kesehatan kota. Nah maksudnya dalam hal ini lebih luas dari itu. Komitmen untuk kesehatan, pembangunan. Memang menjadi pembangunan kesehatan, lidernya adalah dinas kesehatan. Namun SKPD yang lainnya harus berpikir juga berwawasan kesehatan. Nah itulah komitmen. Untuk mendapatkan komitmen itu diperlukan strategi promkes, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Hanya untuk komitmen. Untuk komitmen ini mungkin saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman disertasi saya. Disertasi saya adalah analisi stakeholder. Analisi stakeholder. Dalam upaya mewujudkan kota sehat, khususnya rumah sehat di kota Medan. Jadi analisi stakeholder. Bagaimana peran stakeholder? Stakeholder itu adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Saya meneliti secara kuantitatif dan kualitatif kepada tiga stakeholder ini. Ternyata hasilnya semuanya berperan tapi tidak terkoordinir. Yang paling rendah perannya adalah sebenarnya swasta. Kenapa swasta? Karena swasta kurang mendapatkan informasi harus berperan apa dalam kota sehat. Nah, untuk itu saya mengusulkan harus pembentukan forum kota sehat. Nah, forum kota sehat yang saya wajari adalah kepala dinas, kepala BAPEDA, kepala dinas pemukiman perumahan, kepala dinas PU, dan lain-lainnya masyarakatnya swasta, pemerintah masyarakat dan swasta. Nah, jadi ternyata Medan belum melakukannya karena memang komitmen untuk kesehatannya masih kecil. Jadi kalau kita lihat di BAPEDA, di RPJMN-nya kota Medan, itu sudah pernah menyinggung tentang kota sehat. Di tahun 2005, bayangkan, penelitian saya 2012. Sudah menyinggung. Namun, bergantinya wali kota, bergantinya wali kota, RPJMN ini tidak berjalan lagi. Wali kota yang baru tetap punya rencana pembangunan daerah, tapi tidak lagi konsentrasi. Kenapa? Karena tidak ada komitmen untuk kesehatan. Jadi pembangunan kesehatannya seperti apa? Ya tetap dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Sebagai contoh, pembangunan jamban. Pembangunan jamban oleh dinas kesehatan, oleh dinas PU, itu dilakukan di kecamatan A. Lalu, dinas pemukiman perumahan, pemukiman perumahan, membangun rumah sehat di kecamatan B. Berikutnya, dinas kesehatan, melakukan pemberdayaan masyarakat di kecamatan C. Bisa Bapak Ibu bayangkan, masalah jamban, dinas PU di kecamatan A kerjanya, dinas pemukiman perumahan kecamatan B, dinas kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat karena masalah diare di kecamatan C, ditambah lagi dinas PPKB. Dinas PPKB melaksanakan, namanya Aladin, program pada keluarga prasajahtera, jadi keluarga prasajahtera didampingi, dibangunkanlah rumah, dibangunkanlah rumah. Saya teliti, ternyata rumah itu tanpa ada saluran pembuangan, tanpa ada jamban, di kecamatan D. Itulah yang terjadi. Dinas PU di kecamatan A, dinas pemukiman perumahan di kecamatan B, dinas kesehatan memberdayaan masyarakat di kecamatan C, karena ada kasus diare di kecamatan C, dinas PPKB melaksanakan di kecamatan D. Itulah yang terjadi. Tidak ada satu sasaran utama di dalam pembangunan, dalam hal membangun jamban dan riol, apa namanya, saluran air limbah. Nah, karena apa? Karena tidak ada komitmen untuk kesehatan. Semua stakeholder, semua SKPD lintas sektor bekerja, oke, sesuai kesehatan, tapi masing-masing di mana dia mau. Lalu saya tanya lagi kepada Bapak Peda. Bapak Peda punya buku putih. Buku putih itu berisi tentang data-data masalah kesehatan yang diteliti oleh Bapak Peda. Coba bayangin. Bapak Peda meneliti akhirnya di mana dia yang cocok menurut Bapak Peda kota, di situlah dibuatkannya. Tidak pernah nyambung. Nah, di situ saya sebagai peneliti, sebagai dosen, keluarlah intuisinya untuk apa ini yang salah. Nah, ternyata tidak ada komitmen. Di situlah saya mendekati Kepala Dinas setelah selesai wawancara, seminggu, sepuluh hari kemudian saya datang untuk bagaimana buku? Kita bangunlah. Kita buatlah jaring kota kita dengan forum kota sehat. Jadi, ada wali kota, ada pemerintah, SKPD yang lainnya, juga ada di dalamnya swasta dan masyarakat, dan kami dari perjuan tinggi. Supaya apa? Mengadvokasi wali kota, pemerintah kabupaten kota untuk punya komitmen untuk kesehatan. Supaya satu suara untuk kesehatan. Itulah pentingnya enam karakterisi. Yang pertama, komitmen untuk kesehatan. Berikutnya adalah pengambilan keputusan politik. Keputusan politik tentu harus berwawasan kesehatan. Berikutnya adalah ada aksi lintas sektor. Lintas SKPD. Berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Dan yang kelima adalah inovasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan publik yang sehat. Peraturan harus. Kalau kita ingat bahwa ada lima otawa charter. Yang pertama adalah membangun kebijakan publik yang sehat. Peraturan yang sehat. Kalau cerita kebijakan publik, itu adalah good governance. Berikutnya, hasil kota sehat itu adalah kebijakan publik yang sehat. Keberhasilan program kota sehat tercermin dalam sejauh mana kebijakan yang mengatur masalah kesehatan diterapkan di seluruh kota. Yang menjadi tujuan adalah ketika. Rumah, sekolah, tempat kerja, dan bagian dari lingkungan perkotaan menjadi sehat untuk ditempati. Luas sekali itu ya. Sehat untuk ditempati. Keputusan politik, tindakan lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan inovasi dipromosikan melalui program kota sehat bekerjasama untuk mencapai kebijakan publik yang sehat. Untuk mencapai. Jadi, kebijakan publik itu sudah dibuat, tapi bagaimana mencapainya? Itulah perlunya enam karakteristik ini tadi. Selanjutnya kita lihat nih, bagaimana kota sehat di Indonesia. Pada tahun 1998 sudah diadakan pilot proyek kota sehat di enam kota. Pada tahun 2005, kota sehat di Medan pada tingkat yang paling rendah. Inilah paling rendah. Sampai saat ini kota Medan, jujur saja saya katakan, belum bisa mengikuti pemeringkatan oleh Kemenkes karena belum lengkap persaratannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi bagaimana dengan Semarang. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada kota sehat di Indonesia. Kota sehat di Indonesia dalam arti menurut Kementerian Kesehatan kita. Yang pertama adalah kegiatan dalam tatanan. Bapak, Ibu, kegiatan dalam tatanan ini ada lima. Seperti yang kita ingat di dalam PHBS pada lima tatanan. Jadi kegiatannya berlangsung enggak? Di rumah tangga, di sekolah, di pelayanan kesehatan, di tempat umum. Satu lagi apa ya? Lupa. Ada di lima tatanan tadi. Bagaimana kota sehat itu berjalan di lima tatanan tadi? Oke. Poin yang kedua adalah berfungsinya penyelenggaraan forum masyarakat. Forum kota sehat di kota. Kalau di kecamatan, namanya forum di tingkat kota sehat di tingkat kecamatan. Forum komunikasi desa di tingkat desa kelurahan. Atau apa namanya lagi? Yang penting maknanya adalah ada satu kelompok yang secara rutin bertemu yang terdiri dari tiga elemen tadi. Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Itulah. Jadi berikutnya adalah berfungsinya tim pembina kota. Pembinaan operasional dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih. Jadi tim pembina tadi terdiri dari SKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, BAPEDA. Itu berfungsi sebagai tim pembina kota. Dan didukung kebijakan pemerintah kota. Itulah kota sehat di Indonesia terdiri dari empat tatanan yang utama. Nah, sebagai informasi, Indonesia punya indikator khusus kota sehat. Udara yang bersih, air yang bersih, penyediaan air bersih individu dan umum, pembuangan limbah domestik, pengelolaan sampah, pemukiman perumahan, pertamanan dan hutan kota, sekolah, pengelolaan pasar, sarana olahraga, penataan sektor informal, kawasan tertib lalu lintas, dan pelayanan transportasi, dan pelayanan angkutan umum yang bersih dan hijenis. Nah, itu sebagai indikator kota sehat. Berikutnya, kalau menurut dunia, sebentar, Nah, ada 11 ciri-ciri kota yang sehat. Lingkungan fisik yang bersih, nyaman dan berkualitas, ekosistem yang stabil dan berkelangkujutan, masyarakat yang kuat, saling mendukung dan tidak tereksploitasi, partisipasi masyarakat yang tinggi, pemenuhan kebutuhan dasar, makanan, air, tempat tinggal, akses terhadap ragam pengalaman dan sebagainya yang luas, perekonomian kota yang vital, inovatif, dan beragam, dorongan akan hubungan masa lalu dengan warisan budaya, bentuk kota yang sesuai, dan mempertinggi parameter atas dan perilakunya, tingkat optimal, kesehatan masyarakat yang tepat, dan status kesehatan yang tinggi. Ada 11 ciri-ciri kota sehat menurut Goldman tahun 2006. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kota sehat. Berikutnya adalah pilar yang ketiga, health literacy, melek kesehatan. Menurut Joint Committee of National Health Education Standard tahun 1995 adalah sebagai kapasitas individu untuk mengakses, memahami, menilai, dan mengaplikasikan informasi serta pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kesehatan. Pengertian yang menurut WHO adalah kemampuan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi serta kemampuan seseorang untuk mendapatkan akses, memahami, dan menggunakan informasi dan cara-cara yang meningkatkan mempertahan kesehatan yang baik. Jadi, menurut European Health Literacy Consortium, health literacy meliputi kapasitas masyarakat, keterampilan, pengetahuan, dan motivasi untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dalam bentuk yang berbeda untuk membentuk penilaian dan penampilan keputusan dalam hal menggunakan sistem pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup sepanjang perjalanan kehidupannya. Nah, yang paling enak ini nih, definisinya ya, kemampuan seseorang untuk menghasilkan proses dan komunikasi yang bisa diubah seperti faktor dan hubungan penting antara pencegahan dan komunikasi seseorang. Karena hal tersebut mampu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami informasi kesehatan yang terbaik. Tingkat hal literasi mampu membatasi kemampuan seseorang dalam memahami istilah kesehatan. Konsep hal literasi adalah kemampuan untuk membuat keputusan di bidang kesehatan yang tepat dalam keseharian baik di rumah, di komunitas, tempat kerja, dan kampus. Hal literasi merupakan strategi pemberdayaan yang sangat penting untuk meningkatkan kontrol masyarakat atas kesehatan mereka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencari informasi kesehatan. Jadi itulah definisi dari hal literasi. Berikutnya ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal literasi pada level individu kenapa kemampuan orang dalam melek kesehatan itu berbeda karena umur karena jenis kelamin pendidikan pekerjaan dan pendapatan. Tentu kita sudah lebih tahu bahwa pendidikan dan pekerjaan seseorang sangat mempengaruhi kemampuan di dalam mencerna mencari memahami informasi. Nah pada level masyarakat adalah bagaimana faktor partisipasi keadilan dan pemberdayaannya. Bagaimana partisipasi masyarakat, keadilan dalam memperolehi informasi dan diadakan pemberdayaan atau tidak. Berikutnya adalah dampak hal literasi. Dia akan berdampak kepada kesehatan bagaimana pencegahan seseorang, perobatan dan perawatannya. Juga berdampak terhadap biaya pelayanan kesehatan semakin cepat, semakin tahu orang, semakin mendeteksi secara awal penyakit yang didetitanya dan dia pergi cepat kelayanan untuk dapat informasi dan pengobatan maka akan semakin rendah biaya pelayanan kesehatan yang ditanggungnya. Ditanggung oleh pemerintah atau orang tersebut. Jadi artinya betapa melek kesehatan itu menjadi penting. Dalam kondisi COVID saat ini kita melihat beragam banget pemahaman orang tentang COVID. Jadi ada yang lucu bahwa di status teman saya semakin meningkat orang pakai masker. Tapi maskernya dipakai tidak benar. Yang penting dia pakai masker kadang hidungnya kelihatan hidungnya begini ataupun longgar ditaruh ke bawah atau ditaruh ke atas atau malah di saat dia harus berbicara atau dia batuk malah maskernya dibuka. Artinya ini untuk apa pakai masker? Itulah yang banyak mempengaruhi orang adalah dia pakai masker karena takut dirajia tapi tidak benar dalam penggunaannya. Itulah tiga pilar deklarasi Shanghai good governance tata kelola pemerintahan yang baik healthy city kota sehat dan hard literacy atau melek kesehatan. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua bagaimana kaitan kota sehat dan pandemi bagaimana kaitan kota sehat dan pandemi coba kita lihat kaitan kota sehat dan pandemi sejarah kota dan pandemi pada abad ke-19 pola dan struktur ruang sejumlah kota diubah bayangkan pada abad ke-19 sejumlah kota diubah untuk menghindari terjadinya pandemi pandemi penyakit memberikan pelajaran berharga pada perencana kota waduh saya ketika dapat topik dari mas priyadi tentang masalah kota sehat dan ini ya dan pandemi jadi saya langsung cari wah dan ternyata jadi kayak kita belajar sejarah kayaknya dejavu ya seperti muncul lagi saat ini ya nanti akan ada cerita di bawahnya nah menurut WHO sejarah perencanaan kota di dunia itu didasari karena dua hal karena idealisme utopianisme ataupun tujuan sebagai simbolis dan yang kedua adalah merencanakan kota karena terjadinya bencana alam dan epidemi penyakit nah jadi dibangun kota itu karena ada bencana alam atau epidemi penyakit jadi sebenarnya masalah kesehatan itu sudah ada dari dulu penyakitlah yang membentuk perkotaan waduh seru nih penyakitlah yang membentuk perkotaan hal tersebut didasarkan pada pengalaman perencanaan kota sehat seperti di London's Metropolitan Board of Works dan pembangunan jaringan sanitasi kota pada pertengahan abad ke-19 perencanaan dan pembangunan kota tersebut dilakukan dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah wabah kolera di kota London ya nah jadi penyakitlah yang membentuk perkotaan ya yuk sekarang kita pergi ke kota Paris nih tahun 1853 ya Napoleon Louis Napoleon merombak kota Paris dengan alasan jadi dia merombaknya karena ada alasan kebersihan kota dan pencagahan penyakit dengan melebarkan jalan utama hingga puluhan meter membangun taman dan kanal serta memasang pipa-pipa raksasa membongkar pemukiman kumuh dan menggantinya dengan apartemen bayangin ini kota Paris 1853 ya lalu kota Philadelphia pada tahun 1908 ya pembendahan kota karena endemi penyakit tivoid dan kolera yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dengan membeli lahan di kanan kiri sungai sepanjang aliran sungai yang dijadikan taman yang ada di bantaran sungai fireman park ya yang berfungsi untuk membentengi sungai sebagai saluran pembuangan ataupun tempat sampah dan berkembang menjadi taman dan ruang pabrik besar yang digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga dan beriakiasi padahal ini dibangun karena banyaknya ribuan orang meninggal karena demam tivoid dan kolera jadi perencanaan kota planologi merubah tatanan kota karena banyaknya wabah penyakit yuk sekarang kita ke Jakarta ya Indonesia dengan wabah di Batavia pada awal 18 Batavia itu adalah pusat perdagangan namun karena padatnya menjadi tempat yang tidak layak huni sistem kanal tidak berfungsi sebagai derai nasi kota air pasang membawa sedimentasi menghambat aliran kota sungai penyumbatan kanal tidak hanya mengakibatkan banjir juga memunculkan penyakit di sentri tifus dan malaria nyamu anoples penyebab malaria berkembang biak di genangan air di seluruh kota inilah kota Batavia pada abad ke-18 masyarakat terpaksa mengkonsumsi air sungai sebagai bagian besar air sumur karena sebagian besar air sumur tidak akan dikonsumsi tidak aman dikonsumsi udara di Batavia pun berbau busuk karena tersumbatnya kanal banyak orang meninggal termasuk sebagian besar awak kapal Kapten Cook yang berlabuh di Batavia sumber Jakarta sejarah 400 tahun nah apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak memperbaiki masalah kumuh jadi kalau Batavia itu sekarang daerah Tanjung Priok tapi membangun kota baru di selatan Jakarta yang disebut dengan World Health Sweden sekitar Lapangan Banteng Senen dan Pejambun awalnya hanya diperuntukkan bagi para pejabat pemerintahan Batavia pada akhirnya semua penduduk di Batavia mengikutinya dan membangun pemukiman di sekitar Jakarta Selatan jadi kalau kita lihat pembangunan di Jakarta Selatan memang sudah lebih tertata jalannya lebih besar rumahnya juga lebih sehat karena itulah dihadapi pada masa kolonial Belanda di mana Batavia menjadi tempat yang tidak layak berikutnya abad ke-19 masih di Hindia Belanda di Indonesia ini pandemi flu Spanyol di seluruh wilayah Hindia Belanda pada abad 19 virus flu tersebut kemungkinan masuk melalui jalur darat dan menjangkiti kota-kota pelabuhan korban akibat penyakit ini cukup banyak pada waktu itu pemerintah India Belanda membentuk influenza komisi pada 16 November untuk menginvestigasi penyakit flu Spanyol dan memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini mengeluarkan tujuh poin rekomendasi salah satunya mendorong penerbitan pamflet dan poster dalam bahasa sempat Alhamdulillah langsung kalau orang promkes melihat sudah ada poster pada masa itu artinya pada masa itu juga sudah ada cerita promosi kesehatan lalu pada tahun 1920 pemerintah kolonial Belanda mempublikasikan dua buku panduan mengenai pencegahan dan penanganan influenza Alhamdulillah lagi bahwa pada waktu itu juga sudah ada buku panduan pencegahan jadi sudah adalah cerita promosi kesehatan pada masa itu dari dua kasus wabah yang melanda di Indonesia penanganannya pun sangat telat solusi yang diambil pun bukan langkah antisipatif seperti pembenahan kota atau perbaikan lingkungan malah pemerintah kolonial Belanda saat itu cenderung meninggalkan wilayah yang telah rusak atau tidak sehat seperti Batavia dengan membangun daerah baru di Jakarta Selatan itulah tentang sejarah kota di Indonesia sekarang kita balik ke kondisi saat ini bagaimana kota-kota di dunia saat ini saya dapatkan informasi bahwa lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota-kota pusat bisnis dan pergerakan transnasional dengan potensi memperbesar resiko pandemi hal ini dikarenakan juga kota kecil tadi menjadi besar pembangunan yang pesat dia menjadi kota baru lagi dan menjadi padat dan memperbesar resiko pandemi kota-kota dengan konsentrasi tinggi yang terdiri dari komiskin dan ketidak setaraan yang dalam ketidak serataan yang sangat dalam berpotensi lebih rentan daripada kota-kota yang memiliki sumber daya yang lebih baik lebih sedikit padat dan lebih setara pemerintah pusat dan kota dapat memanfaatkan indeks kesiapsiagaan pandemi untuk merencanakan merespon wabah pandemi yang lebih baik saat ini tidak ada satu peta kesiapsiagaan kota di seluruh dunia tidak ada tapi kebagaimana kecepatan pemerintah pusat dan kota memanfaatkan masalah masalah indeks kesiapan pandemi merencanakan merespon wabah pandemi epidemi yang lebih baik kota itu adalah bagian dari solusi pandemi kota-kota juga memainkan peran sental dalam mempersiapkan memitigasi dan beradaptasi dengan pandemi hal ini diketahui dari banyaknya fakta bahwa banyak norma dan aturan bagi kota untuk mengelola penyakit menulai dibahas pada konferensi 1851 sekarang digunakan kembali saat ini kesiapan kota bervariasi di seluruh dunia tingkat perkembangan mereka dan faktor-faktor penentu sosial ekonomi memainkan peranan besar bervariasi sekali Amerika sekarang sudah sangat tinggi kejadian COVID-nya kalau kita pikir secara kesiapan kota sangat bagus apa yang salah dari Amerika oke kota-kota dengan konsentrasi tinggi kaum miskin kota dan ketidak setaraan yang dalam berpotensi lebih rentan daripada kota-kota yang memiliki sumber daya yang lebih baik kurang padat penduduknya dan inklusif mungkin Bapak Ibu sudah baca Vietnam Vietnam kok bisa artinya bisa meredam tidak banyak yang meninggal tidak banyak yang PDT mungkin karena menurut saya juga mereka negara komunis bagaimana peraturannya lebih ketat mengelola sumber dayanya lebih baik karena komunis tadi kurang padat jadi tidak padat dan dia lebih inklusif itu tadi kita lihat lagi kota-kota yang terbuka transparan kolaboratif dan mengadopsi respon komprehensif lebih siap juga menerima lebih siap untuk mengelola pandemi yang mau terbuka transparan kolaboratif mau bekerja sama saat ini respon awal Taiwan dan Singapura terhadap wabah COVID masih jauh lebih bagus boleh nanti lihat di internet bagaimana Taiwan meminimalkan kejadian di sana dan Singapura jadi kalau sekarang Singapura itu tinggi bukan dari apa bukan dari warga Singapura ternyata adalah warga negara asing yang bekerja di sana yang ditinggal di dalam satu apartemen jadi dia menular di antara mereka karena mungkin di dalam satu apartemen terdiri dari dua orang satu kamarnya nah itu justru warga negara asingnya jadi bagaimana mereka menerapkan pelajaran dari pandemi masa lalu secara Taiwan pernah mengalami MERS pernah mengalami SARS pernah mengalami SARS jadi dia tahu bagaimana mengatasinya mereka mampu meratakan kurva pandemi melalui deteksi dingin sehingga menjaga sistem kesehatan mereka agar tidak cepat kewalahan aduh nyinder Indonesia nih kayaknya Indonesia udah kewalahan nih PSBB nya gak serentak oke yuk kita masuk lagi oke kota-kota yang memiliki tata kelola yang kuat nah jadi good governance yang kuat dan infrastruktur kesehatan berada posisi yang lebih baik untuk mengelola pandemik dan angka fatalitas CFR yang lebih rendah dan mortalitas lebih daripada yang tidak lalu mengadopsi kombinasi pengawasan proaktif komunikasi rutin isolasi cepat dan perlindungan pribadi misalnya jarak sosial itu menjadi sangat penting banyak dari tindakan yang sama ini diadopsi oleh kota Huangzhou di China dalam beberapa hari setelah ditemukannya virus tersebut demikian juga jumlah kualitas dan aksesibilitas rumah sakit unit perawatan internal tempat tidur rumah sakit dan solusi respirator dapat menentukan apakah suatu kota secara efektif mengelola pandemi atau tidak ya oke nah berikutnya untuk respon pandemi yang baik diperlukan ada perangkat keras dan perangkat lunak perangkat kerasnya adalah pencegahan pandemi sistem pengawasan yang berfungsi penyediaan layanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan perangkat lunaknya protokol yang dibuat dan diuji nah protokol itulah good governance juga ya pendidikan penyedia yang tepat dan kolaborasi erat antara dokter yang berkualitas perawat lainnya dari tingkat pusat hingga daerah kekurangnya tata kelola perencanaan yang buruk dan sistem perawatan kesehatan yang terdesentralisasi dapat merusak respon pandemi yang akan menimbulkan kebingungan ketakutan dan biaya yang lebih tinggi jadi intinya adalah kalau mau bagus punya perangkat keras dan perangkat lunak ya oke berikutnya tingkat kesiapan kota tergantung pada kapasitasnya untuk mencegah mendeteksi merespon dan merawat pasien yaitu memiliki rencana aksi yang jelas nah untuk ini sebenarnya pemerintah kita sudah memuat itu di gugus tugas pengendelaan dan pencerahan covid artinya bagaimana rencana aksi yang sebaiknya itu sudah ada pedoman-pedomannya di sana lalu orang yang cukup kita mungkin rencana aksi pun belum beres orangnya pun nggak cukup anggaran untuk tanggapan cepat itu juga harus lebih cepat dikeluarkan pemantauan serta pelaporan real time dari klase akses infeksius terjadi akses kelep nah kita yang paling salah ini adalah nomor lima akses kelep untuk menguji penyakit menular kita terbatas sekali jadi seseorang sudah dari ODP menjadi PDP sampai meninggal hasil belum keluar karena antri di Jakarta beberapa rumah sakit pendidikan di Indonesia sedang sedang berusaha untuk bisa meriksa sendiri artinya kalau orang memang dengan kategori ringan sedang berat dia masuk di mana jangan dicampur dengan orang PDP yang berat jadi kalau misalnya ringan dia masih bisa digawat di rumah kan gitu jadi akses ini yang paling lambat sehingga membuatkan kita juga lama di dalam teman-teman kita dari medis dalam menetapkan sesuatu lalu kesiapan yang ke-6 adalah kemampuan mengedukasi nah ini bagian kita nih bagaimana kemampuan mengedukasi berkomunikasi dan mengimplementasikan rencana tangkap darurat terhadap ketersediaan kualitas dan accessibility pada rumah sakit fasilitas perawatan peralatan dan media promkes gitu secara saya lihat kemampuan mengedukasi kita sudah cukup bagus artinya pemerintah masyarakat swasta sudah jorjoran membuat media promosi kesehatan tapi kok orang enggak berubah ya ayo ini jadi pikiran ya jadi kalau di kota medan di kota-kota pusat kota itu sudah lebih sepi tapi kalau di perifer waduh dia ditanya dia tahu tapi dia tidak melakukan gitu untuk berdiam di rumah tadi selain karena kebutuhan juga di dalam bekerja ya nah oke berikutnya adalah bagaimana ketangguhan kota sehat ya perencana kota harus mampu mengusulkan agar perencanaan kota dan wilayahnya menghitung jumlah fasilitas kesehatan sanitasi dan menentukan lokasi juga perlu meninjau kembali standar-standar perencanaan kota jadi kalau good governance-nya bagus ya kan data-data tentang kotanya bagus maka dia sudah bisa nih kerjasama dengan orang epit dengan pemodelan bahwa saat ini kasus sekian beberapa hari ke depan akan naik sekian dimana dia akan diletakkan sudah harus dipikirkan jadi jangan nunggu dulu ada pasien baru berpikir jadi juga jangan dulu ada yang udah meninggal baru berpikir dimana ditanam dimakamkan untuk hal ini untuk pemakaman kota medan sudah bagus dia punya lahan jadi gak ada jadi keributan seperti yang di Semarang jadi sudah disiapkan duluan mengantisipasi tapi secara saya akui gubernurnya itu hebat banget ya Ganjar Pranowo ya membuat media-media mengedukasi masyarakat untuk tidak mudik dan sebagainya mendatangi lokasi-lokasi itu bagus sekali itu hebat sekali gubernurnya Jawa Tengah ya berikutnya adalah standar perencanaan kota juga harus mengaitkan dengan ketangguhan sistem kesehatan nah ya pertanyaannya punya gak kita ketangguhan sistem kesehatan nah ini menjadi pertanyaan kita lihat dulu di bagian orang Kementerian Kesehatan atau BNPB ya kan oke apa yang dimaksud dengan International Health Regulation tahun 25 adalah mengatur peningkatan kapasitas untuk pencegahan pendeteksian tindakan serta pintu masuk dan bahaya lain dalam hal ini lebih kepada bahan kimia berbahaya dan radiasi ya ketangguhan sistem kesehatan membuat pelaku kesehatan institusi dan masyarakat untuk siap tanggap secara efisien dan menjaga layanan rutin kesehatan terhadap sistem belajar setandar krisis serta belajar dari pengalaman krisis yang menyesuaikan kapasitas dan ketangguhan pelayanan perencana kota bisa ikut dalam wujudkan ketangguhan kota sehat caranya dengan memberikan rekomendasi tempat yang paling efektif dan efisien untuk pemeriksaan serta tempat yang memenuhi standar sebagai fasilitas ruang isolasi para penderita nah itulah ketangguhan kota sehat ya jadi beberapa kota saya lihat sudah ya kalau Jawa Tengah itu sampai tenaga kesehatannya juga dihinapkan di hotel milik pemerintah provinsi ya nah itu artinya sudah memikirkan ya kemana nanti akan diletakkan untuk ruang isolasi atau untuk tenaga kesehatannya itulah tentang kota dan pandemi nah sekarang yang terakhir ya Mas Pri mohon ditambah dulu waktunya dikit ya adalah implementasi deklarasi sanghai dan pandemi nah ini yang penting apa yang kita bisa buat ya dari deklarasi tadi ya yang pertama dalam hal good governance pemerintah sudah membentuk jadi kita jangan muntut pemerintah lah walaupun agak lambat sedikit ya sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 semua kebijakan ini para adik-adik mahasiswa bisa melihat di webnya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan banyak kebijakan sehubungan COVID-19 diantaranya keringinan biaya listrik pembatasan sosial berskala besar nah ini oke kalau listrik tidak ada masalah ya pembatasan sosial berskala besar nah disini menurut saya ini ini saya ya kalau orang akademisi ini kan boleh bebas ngomong ya sebenarnya menurut saya ini nama lain dari lockdown ya cuman kalau kita lockdown pemerintah punya keterbatasan kemampuan di dalam menanggulangi masalah kebutuhan masyarakatnya nah maka waktu itu ada juga istilahnya karantina wilayah gitu ternyata secara hukum juga tidak cocok maka diambillah pembatasan sosial berskala besar pembatasan sosial berskala besar ini pemerintah provinsi mengajukannya kemenkes kemenkes melihat persaratannya boleh diizinkan nah tapi coba dibayangkan ya katakanlah Sumatera Utara kalau Jawa Tengah udah belum ya Mas Pri udah PSBB nggak Jawa Tengah beberapa kota beberapa kota ya nah oke oke kita dari Semarang Jawa Tengah beberapa kota artinya ya misalnya nih Semarangnya udah belum ya Mas Pri belum Semarang belum Kudus belum Demak belum misalnya ya Tegal 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 sudah tapi kan dia berbatasan dengan wilayah lainnya wilayah lainnya belum PSBB ya kan repot ya nah sedangkan untuk dia PSBB memang ada syarat-syarat tertentu nah jadi menurut saya disini kebijakan ini gantung gitu loh jadi kita akhirnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi biaya yang lebih banyak lagi untuk stay at home untuk di rumah aja gitu karena tidak serentak Sumatera Utara belum sama sekali Sumatera Barat udah Sumatera Barat dengan Sumatera Utara bertetangga gitu ya secara provinsi nah kalau per kabupaten satu kabupaten udah kabupaten lain belum kan repot ya apa yang terjadi dengan DKI Depok ya Depok minta DKI tutup KRL-nya nah dari pemerintah kita dari Menteri Perhubungan belum menutup KRL Depok Jakarta karena repot padahal kalau kita lihat kasusnya banyaknya juga orang yang karena naik KRL dia tidak dari luar negeri dia tidak berpergian tapi dia pergi kerja dari mana dari KRL jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar tapi saya pikir haruslah mudah-mudahan pemerintah kita berpikir lebih cepat lagi karena kebijakan itu di masa COVID ini bisa berubah dalam dua hari dalam satu hari sangat cepat jadi mungkin akan berubah lagi nanti berikutnya adalah mengeluarkan larangan mudik nah larangan mudik baguslah untuk kita tidak pulang di masa mudik lebaran ini kemarin saya baca betapa ribuan dari Jakarta pulang ke Jawa Tengah para pekerja sektor informal itu kan menjadi masalah di Jawa Tengah lagi lalu keringanan kredit sejumlah kekalangan ini adalah beberapa kebijakan dari good governance jadi dia cepat mengantisipasinya berikutnya juga adalah alokasi anggaran dalam good governance perlu dana jadi ada alokasi anggaran 405,1T untuk memenuhi sejumlah kebutuhan di tengah COVID ini pemerintah melibatkan masyarakat dan swasta dalam penanganan COVID itu good governance juga yang sudah kita lihat pemerintah membuka data dan informasi COVID dari semua provinsi terdampak kita bisa lihat di web gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 walaupun ini kita akademisi lagi kok kayaknya lebih banyak enggak benernya datanya dalam arti kayak di Kota Medan seperti di Kota Medan data yang sudah meninggal itu kok tidak sebanyak itu yang ada di web gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mungkin ketika dia meninggal dia PDP tapi hasil sudah belum selesai jadi itu juga mungkin maka data kita berbeda tapi memang berat untuk kondisi Indonesia tentang data ini karena terlalu luas jadi agak susah tapi sebenarnya kalau di masa teknologi ini sudah tidak masalah harusnya semua bisa baik internet mengirimkan data itulah good governance saya melihat dari implementasi ini di dalam hal good governance dalam tiga pilar deklarasi sangkai sudah berjalan yang mungkin nanti adalah bagaimana transparansi poin nomor tiga ini berbahaya ini berbahaya tapi mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan sudah lebih tahu bahwa akan ada kebocoran-kebocoran duit banyak ya enggak jadi bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya nantinya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance oke masuk ke pilar yang kedua implementasinya adalah Healthy City nah ini ini bahasa saya itu masih halus ya pemerintah diharapkan melibatkan forum kota sehat karena apa saya sebagai anggota forum kota sehat kota medan enggak tahu bahwa apakah kami dilibatkan dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di kabupaten kota nah maka diharapkan masih bisa ya kita masih bisa mengadok advokasi forum kota sehat kabupaten kota untuk mengajak melibatkan supaya memberi sumbang saran ya perencana kota diharapkan nah masih juga diharapkan terlibat dalam merekomendasikan sistem lockdown yang tepat bagi pihak berwenang jalur keluar masuk kenderaan umum pribadi terutama simpul-simpul pergerakan besar dapat diidentifikasi juga dengan tempat berkumpulnya warga oke pada masa yang akan datang nah ini boleh kita mulai catat dari sekarang pada yang masa yang akan datang diperlukan kesiapan fasilitas kesehatan dengan fasilitas tangga bencana endemi epidemi juga fasilitas publik sebagai gedung perkembangan olahraga kantor pemerintahan bahkan bisa jadi pusat perbelanjaan menjadi tempat sementara seperti di luar negeri sana seperti di Perancis atau di tempat lain untuk memenuhi keedah kesehatan yang telah ditentukan sebagai tempat isolasi untuk pasien yang PDP ringan nah jadi tidak mungkin dia di rumah rumahnya kecil lebih kecil dari 3x6 ya 3x6 nya kurum nas standar Indonesia jadi dia harus ditempatkan nah Jakarta sudah memulainya dengan Wisma Atlet ya meletak tapi yakinlah Wisma Atlet itu saat ini belum penuh tapi sebentar lagi sekitar 2 minggu lagi itu sudah penuh dan kita kekurangan tempat nah jadi sebenarnya harus memikirkan ya untuk Sumatera Utara untuk Kompeta Medan beberapa sekolah nah beberapa sekolah gedung pertemuan akan dijadikan untuk penginapan sementara pasien dengan PDP ringan ya kan namun tentu harus memenuhi kaedah kesehatan yang yang benar ya kan dalam arti dilengkapilah semua yang harus ada sebagai fasilitas kesehatannya dan itu butuh dana besar banget ya Halti City yang keempat adalah memanfaatkan sepenuhnya inovasi sosial dan teknologi interaktif nah ini Alhamdulillahnya kita sudah melakukannya ya dengan kuliah tamu secara online jadi inovasi sosial itu harus lebih cepat dikerjakan ya nah berikutnya Halti City mendukung kota untuk tetap mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial ya mempromosikan kesetaraan karena prinsip Halti City tadi memprioriteskan kebijakan kesehatan dan perilaku hidup sehat serta kebijakan kota lainnya nah yang terakhir perencana kota tidak sekedar menciptakan kota yang nyaman hijau pintar berkelanjutan ataupun tangguh pada bencana tetapi juga mempersiapkan kota yang tangguh untuk menghadapi pandemi penyakit tidak hanya infrastruktur kota ya perhatikan tidak hanya infrastruktur kota tapi juga kesiapan warganya 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 harus siap kalau kita lihat mungkin sama lah kota Medan dengan Semarang warganya tidak siap tidak siap tidak siap masih menganggap sepele padahal dia bisa ditularkan dan menularkan ya nah itulah dari Halti City nah yang terakhir adalah hal literasi ya bagaimana pemerintah menyampaikan informasi secara online dari Kominfo BNPB dan lain-lain sering di SMS kita mengingatkan untuk pakai masker isolasi apa di rumah saja dan cuci tangan pakai sabun nah itu sudah secara online ya jadi kalau kita punya telepon sudah terregister secara dikirim langsung oleh Kominfo Serta penyuluhan langsung nah perhatikan Bapak Ibu penyuluhan langsung pada masyarakat sekarang bukan dikumpulkan masyarakat dan kita mengadakan penyuluhan atau ceramah tapi keliling puskesmas itu keliling menghaluh-halukannya ya dengan prinsip-prinsip ketahui informasi yang benar jangan terperangkap dalam hoax dan informasi yang menyesatkan tetap di rumah dan pahami cara mengurangi resiko COVID dan hal yang diperlukan jika orang yang tersayangi terkena COVID-19 dukung komunitas Anda sebaikan informasi atau link penting melalui Facebook IG Twitter dan WA bila pemerintahan mengadakan print materi dan tempelkan di tempat-tempat ini nah untuk health literacy ini saya mengharapkan bahwa orang Indonesia itu gak suka membaca jadi informasi melalui media tadi sebaiknya dalam bentuk gambar dengan ada sedikit saja dalam bentuk tulisannya oke berikutnya adalah memanfaatkan pengetahuan keterampilan dengan melibatkan masyarakat yang sangat beragam dan menggunakan teknologi dalam penyebaran penyebar luasan informasi dan edukasi COVID nah itulah dia jadi sudah kita bahas implementasi tiga pilar deklarasi Shanghai good governance healthy city dan healthy literacy sehingga berharaplah kita ya selesailah cepat COVID ini kita boleh bergandengan tangan dengan lope-lope dengan kota yang bersih ya sehat nyaman aman dan sebagainya demikianlah yang bisa saya sampaikan saya sangat senang bila Bapak Ibu dapat berinteraksi secara diskusi dengan saya dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian ini masih ada yang salah atau kurang demikian saya sampaikan saya kembalikan kepada Mas Priyadi terima kasih terima kasih Bu Rita silahkan minum dulu minum dulu ya silahkan sangat detail gitu ya sangat detail sangat detail ya kita nanti juga bisa banyak mengambil manfaat ya dari kuliah online ini saya barusan cek hp saya saya malam nanti diundang oleh takmir masjid untuk bicarakan masjid ada sholat rawih apa tidak oh iya 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 tapi saya tahu memang di RT yang lain yang punya musola itu mau mengadakan ini masjid kok mengundang nanti malam kita bicara ya ada sholat rawih apa tidak iya ya sudah disampaikan materi sangat detail ini berinteraksi langsung aja ya langsung aja silahkan boleh aja langsung silahkan audiens yang ingin bertanya atau klarifikasi atau apapun silahkan ya waktu dibuka untuk diskusi silahkan kalau saya boleh tanya atau mahasiswa silahkan tidak apa-apa tidak apa-apa iya saya terkesan dan salut kagum-kagum dan inilah gunanya ikut kuliah jadi tadi dulu saya jadinya memanggil Bulita tapi kalau di forum gini jadi Bulita ini jadi amazing banget untuk disertasinya Bulita bisa mengubah kebijakan sebentar kok whatsappnya berbunyi terus apa mengubah kebijakan supaya healthy city itu betul-betul diterapkan kebetulan forum kota CHD Semarang itu diketuai oleh ibu wali kota kalau saya hanya sebagai anggota dewan pertimbangan pembangunan kota Semarang dan apa namanya yang di sekretariat forum kota sehat kebetulan alumni kami juga SKM Mbak Yuni nah itu memang panjang sekali dimulai dari zaman wali kota yang dulu dan wali kota berikutnya itu melanjutkan tadi Mbak Lita bilang Bulita tadi bilang kesinambungan antar pimpinan pemda itu sangat penting jadi ada missing kesinambungan ini tuh ya Bulita ya terus saya terkesan banget karena nanti akan kami usulkan bahannya Bulita presentasi ini kalau boleh di-share beberapa kami usulkan dalam perbaikan pembangunan kota Semarang walaupun kota Semarang ini sudah mendapatkan sertifikat kota terbersih di Asia Tenggara namun kami tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan masukan karena ternyata apa yang paling berat itu adalah sustainability keberlangsungan suatu aturan jadi kalau lengah itu langsung pedagang kaki lima itu banjir kanal berarti gitu tiba-tiba menjamur jadi apa namanya itu pasukan apa itu yang kayak polisi tapi bukan polisi itu Satpol PP Satpol PP itu harus sering menetipkan jadi hipotesis bulita tadi memang kesiapan masyarakat jadi luar biasa ini disertasinya langsung menukik tajam untuk perubahan suatu kota kami terus besok juga akan rapat dengan DP2K nanti untuk perubahan pembangunan kota di Vila Delvia Perancis kalau boleh nanti mengutip dari slide-nya bulita itu boleh karena itu ada beberapa hal yang harus kami usulkan karena tempat-tempat cuci tangan di wilayah-wilayah pariwisata itu ternyata belum tersebar dengan baik gitu dan juga ketatnya peraturan bahwa semua pedagang makanan harus menyediakan air mengalir itu yang sering dilanggar kira-kira ini kunci juga untuk membantu penekanan penyebaran COVID-19 disamping tak ada disiplin untuk peraturan PSBB yang harus disiapkan semua komponen itu kira-kira sangat salut sekali dengan materi kuliah ini terima kasih saya langsung jawab mas silahkan terima kasih aduh bersanjung deh bundanya persakni muci saya jadi gini sebenarnya itulah ya kalau maksudnya saya juga menyemangati adik-adik mahasiswa S2 dan S3 kalau kita mau meneliti sesuatu kita harus berpikir bisa saja buat apa nantinya jangan hanya sekedar meneliti jadi harus berpikir implementasi apa nantinya jadi memang di disertasi saya saya selesai 2016 itu adalah lebih kepada kan disertasi harus lebih dalam ya jadi saya mengangkat rumah sehat di kota Medan tapi sesudah itu saya bisa banyak teman di kabupaten kota mereka ingin membuatkan kota sehat kota para wisata sehat nah jadi Mbak Hani juga bisa untuk kota para wisata sehat beberapa kabupaten kota termasuk Samosir yang ada di Danau Toba Deliserdang yang punya pantai yang bagus itu sudah meminta saya untuk bagaimana ketika itu saya presentasi sebagai narasumber untuk kabupaten kota menuju para wisata sehat nah sekarang maka dia berkembang lagi bagaimana kota sehat itu bisa untuk penanganan covid saat ini dan masa yang akan datang jadi saya juga terima kasih ini Mas Priyadi ini kasih challenge sama saya kota sehat dalam preventif covid waduh saya cari bahan ternyata luar biasa ternyata kota itu bisa dirubah karena pandemi nah jadi banget-banget bahwa supaya besok-besok kota menjadi lebih bagus menurut saya memang harus ditata dari awal memikirkan kemungkinan peluang peluang penyakit di masa yang akan datang sehingga ditata dengan lebih baik lagi nah jadi untuk Mbak Hany terima kasih apresiasinya dipersilakan untuk boleh men-share yang saya punya nanti secara saya juga boleh kirim ke Mas Priyadi boleh dis-share kepada mahasiswa presentasi PPT ketika saya sedang terbuka itu menjadi dasar banget sesama FKM harus sharing ya enggak Pak Ten jadi saya akan share juga nanti ke Mas Priyadi bisa dikirim kepada siapa saja itulah dasar bergerak kota sehat dengan rumah upaya rumah sehat bergerak sampai parawita asal sehat sampai pada COVID-19 oke jadi prinsipnya bila kota itu sudah sehat ditata secara good governance healthy city healthy literacy gak terlalu berat ngadepinnya ngadepin seperti mungkin kota di Korea Selatan Taiwan tadi itu lebih lebih gampang dibanding India Bangladesh Indonesia begitu Mas Priyadi terima kasih Mbak Hani terima kasih saya kembalikan Mas Priyadi ya terima kasih Bu Hani pertanyaannya atau sanjungannya tadi kepada Bu Dita silahkan dari audience yang mau bertanya atau sharing silahkan dari PPKMI Pak Besar ada komentar Pak Priyadi izin bertanya Pak Priyadi oh ya terima kasih Bu Aditya Pusumawati ini sekretari sebagian produksi kesehatan Pak Priyadi Pak Priyadi selamat siang kulit selamat siang Aditya ibu ibu mau izin bertanya tadi kaitannya dengan penataan kota sebenarnya kalau yang ibu paparkan tadi kan sangat luar biasa sekali begitu ya Bu Jika semuanya bisa berjalan secara dinamik tapi kalau sejauh ini yang saya amati kaitannya dengan tadi yang sudah direncanakan penataan kota dan lain sebagainya agak menemui kendala ketika dibenturkan dengan permasalahan adat atau kebudayaan yang memang ada di sekitar artinya sudah menjadi kebudayaan yang sudah mendarah daging artinya ketika pemerintah sudah menetapkan semacam tadi ada hal literasi dan lain sebagainya sebenarnya antisipasi atau sebaiknya langkah yang bisa diambil agar bisa berkompromi dengan kebudayaan lokal yang memang sudah lebih dulu dipercaya dan agaknya lebih sulit diubah itu kira-kira seperti apa langkah-langkah terima kasih sulit terima kasih silakan terima kasih kepada Mbak Aditya Kusumawati jadi bagaimana dengan adat budaya yang sulit jadi gini makanya Mbak di dalam pembentukan kota sehat itu sebaiknya mengundang melibatkan Toma dan Toga ya Toma dan Toga nah jadi Toma Toga dilibatkan sehingga dia akan mampu melakukan penetrasi kepada kelompok-kelompoknya ya jadi kalau di kota Medan tokoh masyarakatnya kami ambil Chinese nah mungkin sama ya Semarang sama Medan itu banyak Chinese Chinese tapi yang memang sosial banget dan orang yang duduk di forum kota sehat itu tidak berpikir lagi dia dalam rupiah dia mendapatkan apa tapi adalah bagaimana dia itu menyumbangkan untuk kotanya jadi sumbang saran jadi satu tokoh Chinese satu lagi tokoh masyarakat dalam ya kalau di Indonesia masih ada katakanlah PP ya Pemuda Pancasila atau ormas kepemudaan itu tetap ada karena dia yang juga nanti bisa menyampaikan kepada kelompok-kelompoknya jadi saya kasih menggerakkan masyarakat jadi Mbak di dalam saya tidak insya Allah ya kalau kita mempelajari konsep-konsep promosi kesehatan bahwa tidak susah kok di dalam kita melakukan strategi promkes jadi misalnya Kota Padang Panjang salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat mereka bisa menegakkan untuk kawasan tanpa rokok padahal kita ketahui Kota Padang Panjang itu banget dengan adat istiadat mini mamanya yang luar biasa tapi pemerintah kotanya bisa melakukan strategi advokasi kemitraan dan memang tidak butuh setahun dua tahun prosesnya 8 tahun jadi perlu kesinambungan itu tadi jadi memang kita orang promosi kesehatan itu tidak pernah boleh capek tidak boleh capek kalau saya semangat saya ini dari Mbak Hani Bu Hani Bundanya PPKM itu tidak pernah capek orang SKM itu tidak pernah capek jadi saya setiap punya wali kota kepala dinas provinsi kabupaten saya yang datang saya mengenalkan diri saya PPKMI saya dosen FKM saya bisa bantu apa kalau saya minta bantu apa saya tidak mikirin saya dapat honor berapa yang paling masuk saja di status sosmed saya sudah Mbak Hani mengajak orang dan itulah strategi promosi kita jadi kalau saya lihat dari orang promosi saya melihat Ganjar Pranowo itu mantep banget dia pakai baju kaos baju casual dia videoin terus dia nanti satu kali dia pakai baju daerahnya dengan bahasa Jawa yang halus dia menyapa masyarakat itu adalah bagaimana menembus adat istiadat semua kalangan yang terakhir saya sangat terharu dia mendatangi asrama mahasiswa semua provinsi tidak ada gubernur rasa presiden seperti Ganjar Pranowo gubernur rasa presiden bangga anak-anak undip bahwa gubernurnya seperti itu jadi dia mendatangi semua apa namanya asrama dari semua provinsi yang ada di Semarang untuk memberi semangat dan memberi bantuan makanan yang penting di rumah saja logistik waduh luar biasa itu jadi dia dengan pendekatan kedaerahannya pendekatan kedaerahannya melakukan semuanya jadi bagaimana dia membuat video youtube tentang tidak boleh mudik dengan bahasa Jawa menyentuh sekali bila bapak ibu pulang ke Jawa Tengah itu nularkan pada orang yang disini bahasanya itu aduh luluh kita jadi gini bapak ibu semuanya saya ini orang kudus saya ini kudus ibu saya itu aslinya kudus kudus Semarang itu tidak sesuatu yang saya tahu Semarang atas Semarang bawah saya berapa kali ke Semarang jadi ketika diundang oleh undip itu saya pikir apakah saya akan singgah ke Kudus enggak ya gitu saya Kudus ibu saya asli Kudus ketemu dengan ayah yang dari Aceh ini di Jogja ayah dan ibu ketemu di Jogja menikah mereka di Kudus baru dibawa ke Aceh maka tempat tanggal lahir saya Aceh Tengah dan besar di Sumatera tapi tetap nama saya Sri Andayani tapi medoe Westbata ya kan nah itu jadi itu semua di apa kan itu itu semua adalah apa ya artinya jadi Mbak Aditya adat istiadat itu bisa dengan melibatkan tomatoganya sehingga bisa menjadi dianggap penting oleh masyarakat dan tidak pernah boleh putus semangat tetap semangat 45 ya oke ibu ibu satu lagi satu lagi boleh sedikit berarti yang memang kalau yang untuk kebudayaan memang tidak bisa diambang kusing berarti apakah yang terjadi saat ini kiranya ini masyarakat sedang mengalami semacam culture shock gitu ya jadi kayak yang tadinya kita sosialnya seperti apa kemudian tiba-tiba ada kebijakan yang langsung gak boleh gitu akhirnya masih ada semacam gap ya jadi artinya sebenarnya idealnya sudah bagus secara aturan tapi masyarakatnya kayak macam belum siap gitu ya ibu ya termasuk dari tomanya jadi tomanya juga ada beberapa tempat dan tomanya memang masih gak bisa kalau gak diberlakukan macam apa ya kayak gitu jadi gini ibu ya saya boleh ungkapkan memang yang dalam sasaran promosi kesehatan kan ada primer sekunder ada tertiar ya primer sekunder tertiar pada awalnya kita sih maunya mau pada primer tapi bagaimana kepada primer masyarakat ini belum bisa maka dia langsung pada sekunder tomatoga jadi tomatoganya dulu dipahami maka pemerintah kita melibatkan tomatoga ketika untuk apa tuh namanya untuk kita negosiasi supaya negosiasi supaya tidak sholat di masjid supaya tidak begerja pada hari minggu semua dari rumah secara live streaming dan sebagainya ini di rumah saya di kompleks tapi baru lewat tentang sosialisasi anak ya dari pusat mas keliling menghaluh-halukan tentang pencegahan covid jadi mungkin ada terdengar iya iya tangkap alhamdulillah gitu tapi sebenarnya menurut saya konsentrasinya maaf sekali waduh saya sambil nyemprot mereka sambil nyemprot alhamdulillah alhamdulillah cuman begini bagi saya prioritas utama sebenarnya bukan kepada kami bukan kepada kita maaf di rumah kita ini kan perumahan jadi artinya secara tingkat pendidikan juga sudah lebih tinggi informasi lebih tinggi dia lebih kepada yang dibutuhkan syarat ini adalah pada masyarakat perifer masyarakat yang bukan di kotanya tapi di pinggiran kota itu yang memang masih banyak-banyak OKB-nya ya kan bahasa medannya bandel ya luar biasa jadi prinsipnya dalam kondisi COVID ini sering teori-teori promosi kita itu dia bisa bersinergi antar beberapa teori terus bisa sangat kasuistik bedanya cara pendekatannya sangat beda-beda dari setiap wilayah pendekatan pada tomatoga jadi contohnya nih saat ini Mu'i kota Medan eh bukan kota Medan provinsi pada pertanggal 17 April kemarin mengizinkan untuk sholat taraweh di masjid coba Mu'i jadi jadi gini ini apa hoax apa enggak ya narasumbernya itu salah satu teman dekat saya dokter spesialis paru jadi langsung saya chatting dia jadi dia bilang itu kejadian jadi dia sebagai bagian yang menjadi mempertimbangkan bolehkah sholat tarawih tadi di ketika sebelum kejadian kota Medan transmisi lokal nah artinya ya kan kalau menurut saya sebelum pun transmisi lokal memang sudah tidak boleh ya enggak sudah memang tidak boleh janganlah gitu ya siapa sih yang enggak sedih ya suami saya sehari lima kali ke masjid sekarang harus di rumah ya memang sedih kita mau puasa enggak nangis kita pingin traweh pengen subuh di masjid sedih ya kan tapi kan Allah juga makanya perlu perlu ayat-ayat dari bahwa mendahulukan apa menyelesaikan wabah maka harus di rumah kan banyak pengalaman nabi yang seperti itu nah itu dari mana dari tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat nah gitu nah prinsipnya gini lagi mbak semakin kita semakin di kota semakin kota semakin besar kita tuh tidak punya lagi satu tokoh ideal kita tidak punya lagi satu tomatoga seringnya tidak benar-benar enggak misalnya lah saya Jokowi banget gitu ya misalnya atau saya Prabowo banget tapi itu kan sangat nasional tapi untuk di daerah saya apakah saya mengagumi gubernur saya belum tentu dalam masalah covid saya tidak mengagumi gubernur saya nah itulah bu khasanya tuh lambreta laburgini nah udah udah lambat lambreta laburgini nah itulah dia lambat banget menurut saya gimana mbak Aditya bu Dita terpuaskan ya silahkan tanya ini luar biasa bu Dita tapi saya galvok dengan backgroundnya bu Hani ya bu ya sudah pindah-pindah beberapa daerah sekarang di Bali bu Hani senang di Bali sekarang iya bu Hani sampai di Bali jadi terima kasih banyak terima kasih mbak Aditya saya kembali baik bu Lita ini dari chat ya coba saya baca dulu ya dari chat ini dari Tatarini Cahyani ini pertanyaannya maaf mau bertanya saya di Surabaya dan sampai sekarang kejadian COVID semakin meningkat hal ini dikarenakan masyarakat di Surabaya banyak yang tidak maik karena tidak semuanya patuh terhadap peraturan tidak patuh terhadap peraturan pemerintah tidak patuh terhadap peraturan pemerintah pemerintah sekarang sedang memperlakukan PSBB tapi sepertinya masyarakat di sini sangat bandel nah ini tadi bandel juga ya menurut ibu langkah apa yang harus dilakukan supaya kejadian di Surabaya menurun silahkan bu Lita dari Tata Rini Cahyani oke terima kasih mas terima kasih Mbak Tata Rini Cahyani jadi kejadian di Surabaya yang sudah diberlakukan tapi banyak yang bandel oke kembali kepada teori di dalam perubahan perilaku ada tiga pertama pemberian informasi kedua diskusi partisipatif dan yang ketiga adalah dengan paksaan dengan hukuman nah ya jadi mungkin saat ini pemerintah masih sosialisasi beberapa hari tapi suatu saat dia harusnya memberi paksaan memberi hukuman dan itu kalau kita lihat di PSBB apa hukumannya pada awal mungkin disosialisasikan dibina berikutnya harus ada apa ya artinya hukuman jadi contohnya untuk di PSBB ini adalah jam malam dan tidak boleh kerumunan pada awalnya kan di di halau untuk membubarkan tapi pada waktunya nanti mungkin harus lebih tegas lagi nah kembali lagi peraturan isi PSBB itu apa jadi memang manusia ini ada sifat bandelnya memang maka menghadapinya harus dengan paksaan nah ya jadi maka sebaiknya ya kalau saya lihat PSBB yang hanya perwilayah dengan lemahnya ancaman dan hukuman tadi ya maka akan lebih bagus sebenarnya lockdown Malaysia dengan melockdown bila ada satu apartemen dia yang covid atau di Wuhan kemarin ada yang covid langsung ditutup tidak boleh keluar secara kasar bahasanya gini kalaupun mati matilah di situ meninggallah di situ gitu loh kasarnya semana yang bisa mereka hanya boleh satu orang untuk keluar rumah untuk belanja untuk yang sangat penting dengan mengikuti protokol pencegahan jadi memang menurut saya di sini juga masih lemahnya kita kebijakan PSBB kita dan pengawasannya ini boleh saya cerita sedikit ya iseng malam hari kami keluar sebenarnya mau ke ATM terus cari makan malam tapi gak ada yang buka nah kita lihat nih jam sebelum jam 9 itu polisi bergerombol di jalan untuk menutup jalan ya menutup supaya dia tidak boleh sembarangan lewat gitu ya nah oh rame berarti ditutup nanti pulang jangan lewat situ apa yang terjadi ketika kita balik udah boleh dibuka lagi jalannya jadi ternyata tadi itu hanya untuk foto-foto dokumentasi itu banget bang kan penyebelin banget ya udah harus memang PSBB di Jakarta dia konvoy dengan kencang-kencang waduh jadi memang ya itulah ya Indonesia Indonesia yang kita cintai itu menjadi berat bagi kita untuk bisa memperbaiki perlaku masyarakat demikian demikian mudah-mudahan bisa terkuasa ya Mbak Tata Rini ya mudah-mudahan terkuasa silahkan lagi mungkin yang lain mas dari mahasiswa lagi masih ada ya dari mahasiswa mahasiswa promkes mana suaranya selain Mbak Tata Rini Mbak Tata Rini ini alumni ya setahu saya alumni oh alumni mahasiswa promkes adakah pertanyaan ayo kesempatan untuk bertanya mahasiswa itu Pak Pri biasanya mahasiswa saya minta rampok ini para pembicara loh maaf ada diem saja ya ini mahasiswa promkes ini pada kemana ini yang mumpung bulika punya waktu loh dan mungkin kalau ada rencana penelitian tentang apa bisa menjadi inspirasi juga nih penelitian tesis atau disertasi yang belum punya judul bagus ini ya mari silahkan mahasiswa promkes Mbak Ihda Kholisia mana ini videonya gak ada Mbak Ihda ya sebagai dosen biasa gitu kan Bu Yuli selalu ditanya mahasiswanya kalau ini kali aja dia aktif tapi dia tidak ada di situ dia apa di rumahnya dia di rumah ya masa ada itu Mbak Frederika ada itu yang yang akan penelitian tentang apa itu covid tentang covid 19 di universitas-universitas di kendari itu bisa bertanya Mbak Frederika Frederika mana Mbak Frederika si Putri si Putri mah malu-malu kalau Putri 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 hilang kalau saya panggilnya Putri masalahnya Putri mana Putri ini malu-malu ini ya ini Putri ini ayo Bu Putri silahkan apa mau ditelitikan sanaknya baik kita diskusikan ya silahkan Putri Frederika Putri silahkan ya Bu nah silahkan ayo Bu penelitiannya disini saya akan meneliti tentang respon dan antisipasi tentang covid 19 terhadap universitas di Sulawesi Tenggara ya jadi Bu Lita memang saya meminta mahasiswa untuk percepatan tugas akhir mereka karena tidak mungkin melakukan hal seperti biasanya begitu sehingga saya minta kepada mahasiswa untuk men-switch judul-judul mereka sesuai dengan saat ini sehingga bisa lebih cepat mereka lulus begitu ini salah satunya Mbak Putri ini juga kayaknya switch ya switch judul ya dari yang awal kemudian dia mau melakukan yang sesuai dengan pandemi yang sekarang biar saya bilang cepat untuk mengambil datanya ayo Put silahkan silahkan apa judulnya Mbak Putri tadi ulang lagi judulnya Bu tentang respon dan antisipasi tentang covid 19 di universitas di kota kendari oh iya boleh jadi tapi tentang covid 19 ini ya Bu Yuli ya bukan tentang kota sehatnya ya karena Mbak ini Mbak Putri ini peminatan meskipun dia dari Majiswa Megisar Progres jadi ada beberapa konsentrasi nah Mbak Putri ini ada di konsentrasi K3 Bu selamatan dan kesehatan kerja jadi K3 itu masuk di dalam MPK jadi konsentrasi jadi dia menggabungkan antara ilmu promosi kesehatan dan ilmu K3 jadi meskipun ada covidnya ada pada K3 nya saya juga tetap minta ada promosnya jadi mengawinkan beberapa bidang ilmu terima kasih oke jadi kalau memang K3 mungkin boleh nanti dikaji sedikit tentang kesiapan K3 di institusi tersebut dalam menghadapi covid ya baik Bu jadi mungkin bagaimana untuk CTPS nya ketersediaan air ya ventilasi udara saat ini mungkin untuk di universitas apakah mereka masih pakai AC untuk sementara kan nggak usah pakai AC buka jendela dulu ya itu juga boleh ditanyakan gitu nah ini untuk mahasiswa yang lain saya juga ada ide nih bagaimana tentang kesiapan tadi kan di apa di mana tuh di institusi pendidikan bagaimana kesiapan sebenarnya di daerah di daerah di tempat umum ya misalnya pasar yang paling jelek kita adalah pasar saat ini kalau tempat umumnya bandara kereta api bus sudah lebih bagus tapi pasar saya rasa masih jelek jadi masuk kita di kota sehat kan juga ada tentang pasar ya tentang bagaimana pusat pasar jadi bagaimana yang menjadi sasaran itu adalah pengelola pasar tapi bagaimana pemahaman masyarakat tentang pasar tersebut jadi misalnya tersedianya CTPS seluruh pedagang dan pembeli pakai masker berjarak ketika mereka apa namanya belanja nah gitu itu boleh juga diteliti untuk yang belum punya judul penelitian respon pandemi untuk di tempat umum dalam arti pasar ya nah tadi kalau yang lain silakan ya Putri cukup mungkin yang lain halo biasanya kalau di kampus ramai loh ya saling ini saling apa namanya bertanya mungkin karena sistemnya berganti online jadi agak malu-malu tapi gimana silakan yang anak promkes malah gak kelihatan konsentrasi promkes kan banyak silakan menyinggung ya mas armanto abah silakan menyinggung terkait dengan apa yang sudah di di paparin kita terkait dengan LCP atau kota sehat ya saya jadi ingat mata kuliah waktu S1 mata kuliah epidemiologi terkait dengan penularan penyakit di sebuah kota atau sebuah negara yang ingin saya tanyakan pokok bahasannya adalah terkait dengan strategi penataan batas strategi penataan untuk masuk sebuah negara atau sebuah kota terkait dengan penularan covid ini dalam rangka mewujudkan kota sehat yang saya maksud adalah penataan di bandara di pelabuhan itu bagaimana bu bagaimana ini bagian daripada strategi untuk memiliki kota sehat terima kasih bu terima kasih saya langsung jawab mas armanto abah strategi pintu masuk di sebuah negara itu sebenarnya saat ini sudah lebih bagus dengan beberapa negara memutus apa namanya untuk tidak mengizinkan orang lain masuk ke negaranya jadi itu satu cara lalu bila di suatu negara masih misalnya seperti kemarin saya punya asisten dia lagi di Jepang penelitian dia harus dipercepat pulangnya nah untuk itu penerbangan dari Jepang ke Indonesia sudah tidak ada nah disinilah pemerintah Indonesia mengumpulkan warga negaranya dikomunikasikan dibuat jadwal jadi mereka dijemput dengan Garuda ya tetap bebayar tapi artinya penerbangan dari ini kan sudah tidak ada dari Japan Airlines dan sebagainya maka Indonesia yang menjemputnya ke sana itu satu lalu sebenarnya di bandara yang paling utama saat ini adalah bagaimana mereka disinfektan untuk di pesawat di tempat ruang tunggu dan keberangkatan jadi sebenarnya itu protokolnya sudah bagus dan itu kerjasama kalau di kita dengan kantor kesehatan pelabuhan itu protokolnya jelas dari WHO jadi tidak ada masalah jadi memang baguslah bila kita membatasi sebenarnya berpergian jujur saja pada kejadian saya muka Semarang ini itu saya di tanggal hari seminggu sebelum tanggal 18 saya sudah menghubungi Mas Priyadi untuk meyakinkan bahwa kita jadi enggak acaranya dengan kondisi COVID kan gitu pada tanggal pada tanggal waktu itu di 18 jadi di awal di tanggal 9 saya sudah bertanya 9 10 Maret kata Pak Priyadi masih tetap di jadwal tapi sebenarnya saya sudah takut kalau kita orang yang kesehatan masyarakat kita tahu ini akan menjadi pandemi saya sudah khawatir kalimatnya Mas Priyadi itu yang membuat saya jadi mengambil tiket adalah gini kita kan orang promkes yang penting kan CTPS katanya saya jadinya tetap saya ambil tiket saya sudah ambil tiket tapi tetap saya berdoa ya Allah benar Mas Priyadi Yuliani memang saya berdoa ya Allah berikanlah yang terbaik untukku apakah memang aku saat ini perlu baik ke Semarang gitu ya ternyata di hari Jumat saya masih menghubungi Mas Priyadi bagaimana Mas sudah Jumat kan hari kerja bagaimana Mas apakah masih ada perubahan lagi jawabnya masih tetap di jadwal Mbak gitu nah pada hari Minggu saya dikabari setengah 12 bahwa dibatalkan saya itu Mas syukur Alhamdulillah kalau enggak saya itu menjadi ODP menjadi ODP saya jadi menjadi ODP kalau masalah tiket nah tak masalah yang penting saya selamat gitu loh bukan tidak ingin saya ke Semarang tapi kondisinya saya akan menjadi ODP dan itu tidak tenang ya kan karena pada waktu itu jadi umumnya yang kejadian di Sumatera Utara itu adalah keberangkatan di 15 sampai 30 Maret bayangkan kejadian yang meninggal bukan PDP saja meninggal itu adalah keberangkatan ke Jakarta di tanggal 15 sampai 30 Maret lah saya kalau mau berangkatnya 17 Maret untung masih panjang umur masih jumpa nah karena disitulah masanya orang masih pada belum ngeh ya tapi kalau kita orang kesehatan masyarakat kita sudah memprediksi ini akan lama jadi sebenarnya kalau saya prediksi suma Indonesia kalau tidak tetap dengan perlakuan yang lebih ketat seperti pertanyaan Mbak Tata Rini tadi itu kita akan bisa setahun lebih stay at home ini setahun lebih prediksinya akan seperti itu karena tidak selesai setiap daerah setiap kabupaten tidak selesai akan terus berputar dia harus serentak sedangkan yang serentak aja belum bisa selesai yang di luar negeri serentak aja belum bisa selesai demikian Mbak Abbas silahkan ingin bertanya Ibu boleh silahkan Mbak Gisela Gisela Silahkan saya Gisela alumni FKM undit yang saat ini sedang kuliah menunjukkan S2 di Rusia oh ya oke Ibu seperti kita tahu kan pemerintah pusat sudah mengeluarkan anjuran untuk adanya larangan arus mudik tapi kita tahu karakter masyarakat Indonesia kan agak bandel nah batasan seperti apa yang sudah disiapkan pemerintah pusat untuk menghadapi masyarakat yang tetap nekat untuk melakukan arus mudik terlebih pemerintah daerah kayak gitu dalam membatasi masyarakat yang melakukan arus mudik terima kasih terima kasih Mbak Gisela bagus sekali nanti kita juga sharing bagaimana di Rusia saat ini di dalam pembatasan untuk stay at home tadi jadi kalau di dalam pembatasan untuk tidak mudik kalau kita secara PNS kita lihat kebijakannya sudah ada bahwa ASN tidak boleh mudik BUMN akan ada sanksi oke berarti aman akan ada sanksi bagaimana kalau dia swasta kan gitu ya nah jadi sekarang pemerintah kabupaten kota dengan BNPB dan gugus penanggulangan covidnya seharusnya menurut saya selain menggaung-gaungkan bahwa harus tidak mudik tapi juga mempersiapkan itulah karena menghadapi manusia yang bandel tadi mempersiapkan mempersiapkan di kondisi di daerah yang akan dia mudik misalnya ke Jawa atau di Sumatera ini di kota-kotanya untuk dia harus isolasi mandiri selama 14 hari tetap pakai masker tetap menjaga jarak jadi protokol yang utama yang itu tetap dijalankan tapi pemerintah harus lebih mengedukasi ya edukasinya dua bagaimana untuk orang yang datang dan bagaimana untuk orang yang didatengin itu di edukasi menurut saya kita pasti tetap banyak yang mudik karena orang Indonesia itu cepat kali ikhlas dan tawakal selalu bilangnya gini ya sudah kalau memangnya meninggal karena itu ya sudah memang waktunya dan meninggal pada wabah adalah masih syahid waduh itu kan menjadi pemikiran yang berbeda lagi ya kan nah jadi dia lebih utamakan untuk dia mudik karena dia lebih mengedepankan untuk silaturahmi dengan keluarga di daerah di daerah asalnya ya tapi tetap harus protokol pencegahnya tetap harus dia jalankan jadi dua satu bagaimana melarang mudik satu untuk bagaimana orang yang didatangi untuk mempersiapkan ya jadi protokolnya itu harus tetap dengan protokol pencegahan yang berangkat dan di daerah asal itu menurut saya tidak bisa dipungkiri untuk mereka tidak pulang itu yakin kali saya ya oke demikian mbak coba mungkin bahas di sana seperti apa mbak Grisela kondisi apakah mereka patuh-patuh di Rusia sana silakan mbak untuk di Rusia sendiri ibu untuk pembatasannya itu kita kalau misalnya setiap masyarakat mau keluar itu ada namanya surat registrasi jadi masyarakat itu wajib registrasi online di situs website pemerintah terkait ada batasan berapa jam harus keluar atau untuk keperluan apa keluarnya seperti itu dan di beberapa wilayah sendiri ada batasan juga minimal 100 meter dari tempat tinggal kayak gitu pembatasannya dan ada juga misalnya jika melakukan pelanggaran itu diberlakukan sistem denda jadi peringatan pertama denda sekian peringatan kedua denda lebih tinggi lagi seperti itu jadi ada batasan berapa jarak harus keluar dari tempat tinggal tempat tinggal dia tempat tinggal dia jadi wajib lapor ke pemerintah ibu bagaimana pengawasannya mbak Grisela pengawasannya jadi setiap polisi pasti mengecek ibu jadi kalau tidak ada surat registrasi itu akan dikenakan denda jadi disana istilahnya lockdown atau apa mbak gak lockdown juga sih ibu masih bisa lockdown untuk antar negara iya ibu cuma untuk antar kota tidak antar kota masih diperbolehkan cuma penerbangan penerbangan antar kota aja sih ibu gitu masyarakatnya patuh kah dengan patuh ibu patuh ya itu tadi ya aduh Indonesia gimana nih teman-teman kenceng ya hukuman nah kembali lagi hukuman kan tiga strategi apa tiga upaya perubahan perilaku informasi diskusi partipatif dan hukuman nah harus dengan paksaan itu kasus di Malaysia mungkin bisa untuk cerita yang di Malaysia yang satu keluarga belanja itu kena 22 juta oh iya betul-betul kena denda ya di denda ya di berita pemerintah satu keluarga ya kirselan silahkan iya pemerintah disini bu di Rusia sendiri emang agak ketat karena kasus disini sudah termasuk 10 besar tertinggi di dunia ibu makanya sudah mulai diberlakukan pembatasan berapa jarak harus keluar kayak gitu kalau terus step polisi jadi kayak misalnya ada razia gitu melihat registrasi tempat tinggal kayak gitu iya untuk mahasiswa sendiri dilihat juga paspornya itu wajib jadi mbak Grisela gak ada masalah di sana dalam bahan pokok makanan untuk saat ini tidak ibu masih masih aman kalau untuk untuk ketersediaan bahan pokok mbak Grisela udah semester berapa di sana saya masih promkes juga ibu saya ambil public health waduh keren kapan-kapan mbak Grisela boleh jadi narasumber ini masuk ke mbak Grisela dan kamu ada mahasiswa S2 juga di sana iya tiara pak namanya Tiara Asifasidik kamu kenal 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 pak itu teman ya satu kampus kami pak aduh gak denger satu kampus kami pak oke oke Grisela cukup terima kasih Grisela sehat-sehat ya mungkin saran bulita bagus tadi nanti dua mahasiswa public health dari Rusia ini jadi narasumber pertemuan berikutnya silahkan audiens yang lain saya kira tambah 3 menit bulita 3 menit boleh 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 silahkan mahasiswa dong ayo ya mahasiswa S2 S3 S3 ada gak nih ya S3 siap mana nih saya belum bisa lihat saat ini masih ada mahasiswa Pak Besar Pak Besar ada komentar Pak Besar dari PPP KMI Pak Besar monitor apa tidak gimana Pak ya Pak Besar silahkan kalau ada komentar atau ada sharing ya Bu Lisa terima kasih banyak hal yang bisa kami pelajari nanti kita bantu untuk share ke teman-teman BPP KMI maupun teman-teman promkes yang ada di Jawa Tengah karena oh saya matikan Bu videonya Bu soalnya oh iya iya sinyalnya kebetulan kurang ini Bu jadi hanya bisa suara iya nanti kami bagikan ke teman-teman karena kalau di Jawa Tengah itu kendalanya ya dari perilaku dan kebudaya yang ada di kota-kota jadi setiap kota itu membutuhkan satu pendekatan yang secara karakteristik berbeda karena terutama yang kita butuhkan itu adalah satu contoh dari pimpinan misalnya dari wali kota bupati dan sebagainya karena ketika pusat itu menyampaikan hal yang berbeda itu di bawah tangkapannya juga berbeda sehingga kadang-kadang kita memutuskan apa yang bisa kita lakukan akhirnya dengan gaya sendiri-sendiri kami berusaha mengedukasi masyarakat untuk tidak pulang tapi ketika dia tidak keluar masjidnya dia tidak keluar rumah tapi kebutuhannya sehari-hari tidak ada yang mencukupi sehingga itu menjadi satu problema sendiri sehingga dia keluar rumah beli ke pasar bertemu dengan banyak orang dan sebagainya ini yang mungkin perlu diperhatikan karena berbeda sekali dengan tempatnya adik saya yang kebetulan adik saya lagi di Inggris jadi ketika keputusan untuk menutup sebuah kota pemerintah tempat itu sudah menyiapkan masjid gereja kemudian lembaga sosial dan sebagainya untuk sehari itu memberi konsumsi tiga kali sehari untuk orang kemudian ada tindakan-tindakan orang lain misalnya rukun tetangga rukun warga atau apa untuk membelajakan sesuatu sehingga orang itu tinggal pesan diantar ke depan rumah diambil nah itu menjadi kendala di sini karena kita belum siap sebetulnya masih kalau dengan teman-teman PPKT yang kemarin bilang sebenarnya kita belum siap jadi mau di PPSDkan maupun di lockdown sebagainya masyarakat ketika dia butuh ya pasti akan keluar jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih memang Pak Besar memang bagus kerja keras kita ini untuk bisa mengedukasi masyarakat kita terutama yang mau mudik ini tadi jadi memang betul-betul tetap besar bahwa kita harus sesuai dengan karakteristik etnis masyarakat kita ya demikian juga di Sumatera Utara kita tuh ada 8 etnis jadi setiap etnis berbeda dan semua tomatoganya kita rangkul untuk bisa ikut membantu mengedukasi dan mensosialisasikan terima kasih Pak Besar tetap semangat ya dengan promosinya terima kasih ya kalau di tempat kami justru kami yang di depan yang petugas kesehatan itu sebenarnya jaga dawang sebenarnya tapi prinsipnya ketika promosinya di depan dia melakukan edukasi maka segala sesuatu bisa di eliminir lebih dulu baru nanti yang belakang gitu jadi itu yang kita kerjakan di Jawa Tengah itu teman-teman terima kasih Pak ada 19 kota kabupaten yang sudah ada cabang terima kasih terima kasih terima kasih Pak Besar saya kira kita sudah menuju 12 kurang 8 menit di tempat saya Bu Lita mungkin 30 detik saja ada closing statement untuk kuliah online hari ini ya terima kasih Mas Peryadi saya sangat senang dapat kesempatan untuk bisa berkontribusi di dalam kuliah umumnya S2 promosi kesehatan magister magister promosi kesehatan FKM undib dan juga dihadiri oleh Bapak Ibu dosen juga pengelola juga para mahasiswa selain juga yang sedang sekolah magister juga yang alumni jadi memang kita sebagai orang promosi bekerja di bidangnya masing-masing tetap semangat tetap mengikuti protokol pencerahan jadi tetap bisa bersinergi ber ngeling bekerja sama kemitraan dengan pihak-pihak yang lainnya supaya bisa mempercepat penula apa pencegahan dan penularan COVID ini jadi apa yang saya berikan ini tidaklah terlalu besar tidaklah terlalu hebat tapi mudah-mudahan bermanfaat membuka wawasan Bapak Ibu untuk tetap membantu pemerintah di dalam pencegahan COVID ini demikian Mas Priyadi terima kasih Bu Lita Bu Yuli ada statement terakhir Bu Yuli oh Bu Yuli tidak monitor Bu Lita sebelum sebelum ditutup saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Lita atas waktu yang diberikan kemudian juga semua partisipan baik mahasiswa S1 S2 maupun S3 dan bahkan ada alumni dan juga mahasiswa dari luar negeri dari Rusia Grisela terima kasih ikut bergabung dan juga sharing kemudian ini dari fakultas ini ada hadiah ini Bu Lita bisa melihat ya ini ini sebetulnya hadiah untuk Bu Lita ini oh iya sebenarnya oh oh iya terima kasih terima kasih setiap dosen tamu ini di Universitas di Ponegoro mungkin Pak 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 saya sedikit saya sedikit saya sedikit mau pijar jadi Bu Lita terima kasih sekali materinya luar biasa materinya luar biasa sebelum ditutup saya atas nama Prodi yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Lita atas waktunya untuk mau sharing dengan kita yang kedua saya mohon maaf betul bahwa apa yang tadi dibicarakan saya dengan Pak Pri itu hari Jumat sudah koordinasi ya Pak Pri ya jawabannya oke begitu nah tiba-tiba hari Minggu muncullah surat kederan rektor yang menyatakan bahwa semua pembelajaran harus daring jadi saya minta maaf betul oh tidak apa datangnya dari Minggu tidak apa Pak justru ada hikmahnya Ibu tidak jadi ODP makanya mohon maaf kemarin saya dengan Pak Pri kemarin sharing sebelum ini saya dengan Pak Pri sharing Pak Pri bagaimana kalau materi yang semula kota sehat sedikit kita tambah dengan COVID dan Pak Pri setuju dan menyampaikan ke Budita jadi demikian inilah karena begitu cepat begitu cepat ini ya Bu ya begitu cepat keubahan perubahannya begitu cepat sehingga kami tetap bisa daring dari awal tidak boleh daring tidak boleh ada kuliah tetap muka akhirnya diperbolehkan dengan metode metode tertentu kemudian jadi saya saya luar biasa apresiasinya Pak Pri juga terima kasih sudah menjembatani bagi saya sih Usu itu seperti saudara Ibu saya 2-3 kali pergi ke Usu Ibu saya sudah 3 kali pergi ke Usu J kebetulan S2 dan S3 saya dari Jogja jadi saya berteman dengan teman-teman yang S3 di Jogja dari Usu dengan 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 juga dengan Mas Julfendegi bangga kebetulan saya S2 dan S3 dari Jogja juga jadi kenal beberapa kali saya ke Usu dan penerimanya baik jadi saudara kalau ada waktu silahkan mampir ke Semarang ya Pak Pri kita mau ajak jalan-jalan ke Kota Lama sementara mohon maaf dulu sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih silahkan Pak Pri ya jadi ini nanti saya kirim ke sana ya ini saya kirim ke sana terima kasih saya kira itu saja waktu kita hanya sampai pukul 12 sebentar sebentar Mas Pri ini saya sudah tambahkan di chatting kita untuk adik-adik mahasiswa bahan kita dan PPT sidang terbuka dan nanti sebelum Mas Pri jangan cepat dimatikan karena saya mau kasih file lagi tentang ya para wisata sehat saya share file saya untuk untuk jadi bahan untuk teman-teman kita di FKM Undi ya terima kasih terima kasih Bu Lita atas banyak tambahannya gitu ya barangkali nanti di lain waktu kita daring lagi boleh terima kasih semua partisipan Bu Hani yang sampai selesai Bu Hani Pak Besar semua yang mendukung acara sekali lagi terima kasih Health Promotion Change the World Change the World Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Nek Daaah selamat menikmati selamat menikmati